Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Salatan wasalaman ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Ahmad Dahlan Ketua Ikatan Dosen Muslim Indonesia Pengurus Ikatan Dosen Muslim Indonesia Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamid Fahmi Zarkasi Empil Bapak Agus Purwanto Doktor of Science Yang terhormat Bapak Ibu Para undangan Dan para peserta seminar Nasional Yang telah berhadir pada Pagi hari ini Puji dan syukur Marilah Sama-sama kita panjarkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas perkenannya Kita bisa hadir di ruangan yang sangat istimewa ini Untuk menghadiri Acara pembukaan seminar nasional Dengan tema Islam dan peradaban ilmu Yang akan diselenggarakan pada waktunya nanti Salawat dan salam Kita sampaikan Kepada Rasulullah S.A.W. Yang telah membawa kita Menjelajahi Pedrabalan yang lebih baik Baik Bapak Ibu yang kami hormati Perkenankanlah saya Untuk membacakan Susunan acara pembukaan seminar Pada pagi hari ini Acara yang pertama Pembukaan Acara yang kedua Pembacaan kalam ilahi Acara yang ketiga Sambutan-sambutan Dan acara yang keempat Pendutup Baik Bapak Ibu yang kami hormati Mari kita Awali acara pada pagi hari ini Dengan bersama membaca basmallah Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya adalah Pembukaan Pembacaan kalam ilahi Yang akan dibacakan oleh saudara Suandi Kepadanya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 acara selanjutnya sambutan-sambutan sambutan sekaligus pembukaan acara seminar nasional Islam dan peradaban ilmu akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik dan al-Islam kemuhamadiahan kepada Bapak Dr. Haji Mukhlas MT dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Agus Purwanto Dr. Agus Purwanto dari Institut Teknologi 10 November Surabaya Departemen Fisika sekaligus penulis buku ayat-ayat semesta yang terkenal inisiator dan sekaligus Direktur Pesantren Transnain Saudara Kepala Saudara Direktur Pesantren Mahasiswa Madalan Universitas Madalan yang kami berhormati Bapak-bapak Ibu-ibu peserta seminar nasional yang berbahagia dan dimulakan oleh Allah SWT Kita bersyukur hari ini Allah SWT memberikan karunia yang begitu hebat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti atau melaksanakan seminar nasional yang sangat penting yakni Islam dan Peradaban Ilmu Bapak dan Ibu yang kami hormati dalam sudut pandang kami di Persyarikatan Muhammadiyah ini yang berkali-kali disampaikan oleh Ketua Umum PB Muhammadiyah termasuk disosialisasikan ke berbagai negara terakhir kami mendampingi beliau dua hari yang lalu di MUNES University dan di University of Queensland itu juga disampaikan bahwa Muhammadiyah memberi pandangan apa yang disebut sebagai Islam berkemajuan ini cara pandang kami di Muhammadiyah terhadap Islam sebagai dinul khadarokh jadi Islam dalam Islam yang dipandang sebagai Peradaban dan inilah yang kemudian digunakan oleh kami di Muhammadiyah ini sebagai sebuah cara pandang untuk mengantarkan agar wajah Islam itu betul-betul bisa mengimplemensikan bisa mengimplemensikan atau bisa menunjukkan Islam yang Rahmatan Lil'alamin berkali-kali kita mendengar dari Ketua Umum Persyarakatan Muhammadiyah ini bahwa Islam sebagai Rahmatan Lil'alamin ini masih belum bisa dinikmati di dalam dataran implementasi oleh sebab itu saya kira kami memandang seminar dengan tema Islam dan Peradaban ilmu sangat in line dengan cara pandang Islam berkemajuan yang selama ini menjadi tagline Gerakan Persyarakatan Muhammadiyah pada abad saat ini oleh sebab itulah kami berharap mudah-mudahan dengan seminar ini nanti akan bisa disemaikan banyak gagasan-gagasan banyak ide untuk menjadikan wajah Islam Rahmatan Lil'alamin ini betul-betul bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya di dalam persemehan keilmuan kita Bapak dan Ibu yang kami hormati atas nama pimpinan Universitas Madalaman kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada para narasumber Bapak Doktor Hamid Fahmi Zargasi Empil yang mungkin sudah berapa kali ya Pak mengunjungi UAD berkali-kali ya sudah seperti keluarga sendiri disini sekaligus juga memantau para lulusan kontor apakah bisa bekerja dengan baik disini terutama sudah Direktur Persada ini yang kadang-kala perlu diingatkan dengan keras tidaknya oleh Rektor saja tetapi juga oleh Universitas Tahrul Salam terima kasih Pak Wahmi yang kedua Pak Doktor Agus Purwanto terima kasih Pak bagi anggota Majelis Tarji juga juga sudah friendly di Universitas Madalan ini dimana beliau sangat populer dengan ayat-ayat semesta populernya malah di luar ITS dimana-mana ada bedah buku di ITS sudah berapa kali Pak satu kali Pak ya Alhamdulillah ini mau yang kedua kali nanti setelah 10 tahun perjalanan ayat-ayat semesta ini terima kasih Pak mudah-mudahan buku-buku yang Bapak tulis semakin menjadi khasanah atau rujukan bagi umat Islam untuk kemajuan kita bersama Bapak dan Ibu yang kami hormati kami berharap mudah-mudahan seminar ini dapat berlangsung dengan lancar sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan Islam membangun peradaban ilmu ini demikian yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf Pak Fahmi dan Pak Agus karena sebentar lagi harus menghadiri hajatan Pak Ketua PP Mahmud Pak Dahlan Rais di Solo sehingga sekalipun seminar ini sangat menarik tetapi kami mohon izin untuk bisa meninggalkan tempat ini setelah sambutan kami Bapak dan Ibu yang kami hormati marilah dengan membaca Basmalah kita buka seminar ini bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim secara resmi seminar dengan tema Islam dan peradaban ilmu kami nyatakan dibuka Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Dosen Muslim Indonesia kepada Bapak Dr. Kurniawan Magister of Science disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Tuhan rumah yang diwakili oleh Pak WR1 Wakil Elektor 1 UAD Dr. Haji Moklas nanti kemudian yang terhormat para pembicara Dr. Hamid Pak Misarkasi dari Unida Kontor yang terhormat sahabat saya sendiri dari ITS yang tidak pernah ketemu di ITS tapi ketemunya disini Dr. Agus Borohanto lucu Pak ya kita ini ketemunya jauh-jauh yang terhormat Bapak Ibu anggota DMI dan hadirin semua yang saya muliakan Bapak Ibu acara ini kalau lihat gambarnya itu ada dua lambang yaitu ada dari UAD juga dari DMI kami memperkenalkan diri bahwa ada himpunan yaitu dosen muslim Indonesia tercatatnya bukan ikatan Bapak Ibu karena ikatan tidak boleh ikatan asosiasi perkumpulan tidak boleh ada tulisannya itu aslinya namanya dosen muslim Indonesia sejarahnya adalah karena ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan dalam dosen itu secara umum sehingga kami dari inisiator dosen membentuk suatu dosen muslim Indonesia pertama kali berdiri sebenarnya tahun 2017 baru kemarin di Surabaya Surabaya tapi tercatatnya di Lamongan tercatatnya di Lamongan jadi untuk hal-hal yang bersifat khusus misalkan halal kebetulan saya juga kepala pusatajan halal di ITS itu tidak bisa dibicarakan secara secara untuk semua orang karena tidak nyambung nanti sehingga kami membentuk ini dan banyak hal-hal lain yang terkait dengan kemusliman yang tidak bisa dibicarakan dengan banyak pihak dengan ini kami mewadahi Bapak Ibu semua yang berkeinginan untuk bergabung dengan kami dan kami membentukkan support karena tidak mudah untuk memboyarkan stigma buruk dengan kata-kata muslim bahkan tadi saya cerita dengan Ustaz Fahmi bahwa Google pun dengan kata muslim itu langsung di blokir bayangkan Google pun hanya menulis Google Forma saja di blokir padahal kita punya lembaga resmi tidak ada masalah tidak punya track record itu pun sudah di blokir oleh sebab itu kami juga membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk ikut mensukseskan dosen muslim ini mudah-mudahan membawa manfaat tujuan kami bukan untuk bermain politik praktis tapi kami awalnya adalah namanya dosen itu adalah ya dosen punya tridharma perguruan tinggi yaitu dengan memperkuat personal-personal muslim kita bagaimana mengembangkan dirinya sebagai seorang dosen yang muslim yang sejati punya kemampuan intelektual yang baik punya kemampuan apa namanya mengamalkan ilmunya dengan baik kemasyarakat sebagai pengabdian masyarakat dan juga mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang pilih tanding karena selama ini stigmanya adalah yang jelek-jelek melulu kalau yang baik orang lain kalau yang buruk kita itu yang perlu kita kita apa namanya kita perbaiki kegiatan kami banyak salah satunya seminar-seminar kemudian nanti kita dalam setelah ini kita akan mengadakan workshop terkait penulisan ilmiah workshop terkait apa namanya keilmuan dan ke depan kita juga mengadakan seminar-seminar sebenarnya seminar yang hari ini kita rencanakan dulu tidak seperti ini bukan satu panel begini tetapi juga seminar terkait apa yang sudah dihasilkan oleh dosen-dosen muslim kita yang nantinya bisa diaplikasikan ke masyarakat maunya seperti itu tapi ternyata waktunya terlalu mepet cuman dua bulan kita bisa seperti ini ya bisa itu yang kita tampilkan jadi Bapak Ibu itu sekilas tentang kami mudah-mudahan ke depan kita bisa berinteraksi di dunia maya kita punya Facebook kita punya WA kita punya semua komunikasi yang bisa diakses kami tahun kemarin tidak berani bukan tidak berani belum mau untuk munculkan secara secara apa namanya secara vulgar tetapi mulai tahun ini kita sudah mulai menampilkan kemarin dua dua seminar sudah kita tampilkan di ITS yaitu terkait dengan teknologi analisis halal gitu ya karena nanti halal ini termasuk domain yang domain yang sangat seksi bagi orang dalam dan energi bagi muslim dan non muslim kalau bapak tahu tentang halal itu sekarang yang bermain itu bukan hanya negara Indonesia tapi yang bermain adalah orang Korea Jepang kenapa isinya duit duit triliunan bilionan dolar bermain disitu dan itu harus digarap oleh orang kita sendiri masa kita jadi pasar melulu mana muslimnya mereka tidak bisa masuk di area ini sebenarnya tetapi mereka memanfaatkan kita untuk bermain disini dan menggarap pasar ini kita berharap muslim yang bermain muslim yang mengambil keuntungan juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita baik bapak ibu saya kira demikian perkenalan kami mudah-mudahan ke depan kita akan menunjukkan kiprah kita bukan sekedar berbicara di depan ini untuk untuk cuma sekedar sleep service untuk menyenangkan orang tetapi kita tunjukkan kiprah kita ke masyarakat bila hitafiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mohon Pak Prady untuk berkenan berada di tempat karena pada acara selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari dosen muslim Indonesia kepada Universitas Ahmad Dahlan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Mughlas MT Pak Mughlas MT dipersilahkan untuk menempati posisi di depan untuk memberikan menerima maaf untuk menerima cenderamata tersebut iya Pak Pak Prady dibuka dibuka berada di tempat 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 Bapak-Ibu, para undangan yang kami hormati, dengan selesainya acara penyerahan cendramata tadi, maka tuntaslah seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Mari Bapak-Ibu sekalian kita tutup acara pembukaan ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-Ibu yang kami hormati, para peserta seminar yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara seminar nasional Islam dan Peradaban Ilmu. Yang nantinya akan... Kami ucapkan selamat jalan dan terima kasih kepada Bapak Mokhlas MT. Seminar Nasional Islam dan Peradaban pada pagi hari ini akan disampaikan oleh dua narasumber yang sudah sangat kita kenal. Yang pertama, Dr. Hamidfahmi Zarkasiempil dan Bapak Dr. Agus Purwanto, Dr. of Science. Acara seminar ini nantinya akan dipandu, akan dimoderatori oleh Bapak Hendra Darmawan, Magister Humaniora. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebagai pewacara dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Dr. Hamidfahmi Zarkasiempil. Sebagai pembicara dan yang kedua, Bapak Agus Purwanto, DSC, Doctor of Science. Yang kami hormati pula, Bapak Ketua Dosen Muslim Indonesia serta pengurus yang hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir bermuajah dalam rangka mengikuti seminar Islam dan peradaban ilmu. Sedikit kami sampaikan sebelum kita mengundang dua pembicara tampil ke depan. Bapak Dr. Agus Purwanto sudah terkenal dengan bukunya, Ayat-Ayat Semesta. Disingkat AAS begitu, yang tidak kalah terkenalnya dengan UAS. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Beliau juga sebagai anggota Majelis Tadis PP Muhammadiyah. Hadir pula di tengah-tengah kita Bapak Dr. Hamidfahmi Zarkasiempil. Yang hari ini juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Darussalam Gontor. Beliau jadi kenal sebagai Ketua Istak dan juga Ketua MIUMI, Majelis Ulama Intelektual Muda Indonesia. Yang tulisan-tulisannya sudah banyak dikenal. Beliau pernah belajar di Barat, ya ini di Birmingham University. Dan juga menyelesaikan S3-nya di Malaysia. Jadi mudah-mudahan dengan dua pembicara yang hadir pada majelis ini, kita dapat bisa belajar terkait dengan Asyarkiyah wal-Ghorbiah. Dari Timur dan Barat. Untuk memberi sekat waktu, kami akan undang dua pembicara untuk tampil ke muka. Bapak Kiai Haji Hamidfahmi Zarkasie dan Kiai Agus Purwanto. Ini karena beliau juga sudah punya pesantren. Jadi biasa dipanggil Pak Kiai. Pesantren, tren sains. Seperti kami ikuti tadi dari pembicaraan Bapak Wakil Rektor 1 terkait dengan apa yang diusung oleh Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan atau Dinul Hathor. Atau beberapa waktu yang lalu, seorang mufti besar syurya, Muhammad Baddurdin Hassun, yang sudah memukau anggota Parlemen Eropa terkait dengan gagasan-gagasannya apa yang disebut dengan Hathorotunas, peradaban manusia. Kita menuntut ilmu, menggali hasanah keislaman, lalu menciptakan peradaban untuk juga kepentingan umat manusia. Jadi tidak ada apa yang disebut dengan The Holy War, tidak ada perang suci, karena pada saat kita membangun peradaban, lalu ada korban-korban yang bergelimpangan dan itu jiwa manusia, sesungguhnya kita juga sudah menghancurkan atau melukai peradaban yang kita bangun itu. Oleh karena itu, pada forum pagi hari ini, kita akan mengikuti paparan beliau terkait islam dan peradaban ilmu, apakah prediksi banyak pengamat bahwasannya kebangkitan islam akan muncul dari timur, salah satunya dari Indonesia, itu mendapatkan konfirmasi-konfirmasinya. Atau juga dulu Malik bin Nabi sudah memprediksi kebangkitan itu. Tapi apakah prasarat kebangkitan itu hari ini juga kita miliki? Apa yang disebut dengan Surutunnahdoh. Tanpa berpanjang kata, kami akan persilahkan Lalu Ustadz dan Duktur Hamid Fawiz Zarkasi untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu. Terima kasih. 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 nostalgia sedikit yang kedua berbicara ke depan nostalgia maksudnya adalah seperti apa sebenarnya peradaban Islam muncul dalam kurun waktu yang begitu lama hanya dari sebuah kitab suci jadi kalau kita melihat peradaban Islam itu berbeda dengan peradaban Barat peradaban Islam itu unik dia bermula dari sebuah kitab suci dan dari sebuah teologi tapi tiba-tiba menjadi sebuah peradaban ilmu kalau di Barat dia bermula dari sebuah pemisahan ilmu dari agama khususnya para saintis dan para pendeta di gereja yang kemudian menjadi sebuah sama-sama peradaban ilmu bentuknya pun akan sangat berbeda apa itu sebenarnya peradaban ketika kita mendengar ayat terakhir yang menturun al-yauma akmal tulakum dinakum watmam tu'alaikum nikmati yawraut itulakum al-islamah dinan kita akan membawa makna islam itu sebagai sebuah din din artinya adalah agama tetapi di dalam agama itu ternyata di dalamnya ada kitab suci nya dan di dalam kitab suci itu ternyata ada berbagai macam konsep yang kalau saya sebut sebagai konsep seminal konsep-konsep yang perlu diterangkan kemudian akan menjadi konsep yang sempurna seperti misalnya ada konsep mengenai manusia sekian banyak ayat berbicara mengenai manusia ayat-ayat nafsiyah insaniya ada konsep ada ayat yang berkaitan dengan semesta ini ayat-ayat kownia nanti Pak Agus akan berbicara banyak mengenai hal ini yang itu menjadi bagian kitab suci yang saya yakin tidak ada di dalam kitab suci yang lain inilah sebenarnya cikal bakalnya islam akan menjadi peradaban ilmu dan perintah-perintah untuk berfikir perintah untuk bertadabur perintah untuk memikirkan alam semesta ini ternyata ada kaitannya dengan akidah jadi ilmu itu dalam islam memancar dari sebuah keyakinan tapi di negara barat anehnya ketika anda berfikir mengenai ilmu anda jangan berfikir agama nah ini bedanya kita jadi unik sebuah ilmu yang sifatnya itu empiris atau sebuah ilmu yang sifatnya itu kaunia berangkat dari sebuah keyakinan yang sangat metafisik makanya tawhid ini dalam islam sebenarnya sebuah basis yang bisa jadi sangat spiritual tapi juga bisa menjadi sebuah dorongan untuk mengembangkan ilmu yang itu sifatnya empiris makanya dengan tawhid kita bisa berbicara mengenai masyarakat dengan tawhid kita bisa berbicara mengenai akhlak dengan tawhid kita bisa berbicara mengenai masalah-masalah yang gaib dengan tawhid kita bisa berbicara baik dan buruk jadi dalam islam itu sebenarnya anda tidak akan bisa berbicara apapun kecuali menyinggung Tuhan baik dan buruk dalam islam tidak ditentukan oleh keputusan manusia baik dan buruk itu ditentukan oleh kitab suci oleh syariah salah dan benar juga demikian maka dari itu sekarang ini kita menjadi bingung ketika kebaikan seseorang itu diukur oleh humanisme jadi bahasanya sekarang menjadi sangat aneh lebih baik anda humanis daripada religius tapi jahat kemudian menjadi sebuah pernyataan lebih baik pemimpin kafir yang jujur daripada pemimpin muslim ini logika-logika yang menurut saya kehilangan substansinya bagaimana jadi seorang kafir akan jujur kepada diri sendiri saja tidak jujur seharusnya semua orang semua manusia itu kan beriman kepada Tuhan kok dia kafir berarti dia mengingkari eksensi dirinya yang sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan fitrah itu sebenarnya beriman kepada Tuhan kok dia mengatakan kafir tapi jujur ini satu kesalahan konseptual yang sangat mendasar kata din di dalam Islam itu ternyata dibalik itu ada nuansa peradabannya kata din ini berasal dari kata dainun sebenarnya hutang piutang hutang piutang itu adalah cara membayar hutang kita kepada Allah dengan apa membayarnya dengan amal perbuatan yang baik ini bahasa Al-Quran kok bisa kita ini kirot kirot ini kan bahasa ekonomi syariah barang siapa mengkirotkan amal perbuatan kepada Tuhan aneh kan tapi ini memang bahasa Tuhan seperti itu kok Tuhan memberi jiwa orang muslim jiwa dibeli oleh Allah ditukar dengan apa? dengan surga berarti kita dengan Allah ini bisnis ini multi level marketing jadi siapa bersedekah satu dia mendapat tujuh dan tujuh itu nanti dikalikan seratus menjadi tujuh ratus persis kata madinah, kata din ini sebenarnya kata din ini kemudian menjadi sebuah istilah yang akhirnya menjadi kata madinah akar madinah itu sama dengan din dal-ya-nun itu aslinya kota Yasrif nah dalam bahasa Arab kata madinah itu yang menghasilkan sebuah kata kerja yang namanya madana madana artinya berbudaya akhirnya menjadi istilah tamadun tamadun itu peradaban jadi dalam kata din saja sudah mengandung aspek peradaban jadi kalau Islam itu dilaksanakan secara kafah dia akan menyinggung semua aspek kehidupan manusia dan dia menjadi tamadun dan dia menjadi peradaban nah inti daripada Islam itu adalah peradaban ilmu pengetahuan jadi sebenarnya kalau kita bicara sejarah Islam itu tidak selalu perlu kita membicarakan politiknya ini coba kalau tidak saya sebenarnya ingin ada buku sejarah ya tapi bukan sejarah politik Umayyah, Abasyah kemudian Umayyah di Spanyol dan sebagainya itu semuanya nuansanya politik sultan-sultan dan sebagainya belum ada sejarah Islam yang tidak bicara politik tapi bicara ilmu nah ini perlu disusun nah peradaban ilmu dalam Islam itu jelas sekali dari ayat-ayat ini ayat yang pertama aja perintahnya sudah jelas ikhra kemudian ayat kedua yang dibaca oleh Korek tadi bagaimana berzikir kepada Allah dan sekaligus dia berpikir ini yang aneh bagi pemikiran di barat itu bagaimana orang beriman sekaligus berpikir kalau anda dengar orang-orang saintis di barat itu pasti dia akan mengatakan kalau anda berpikir sebagai saintis tinggalkan agama anda oh di Indonesia juga sudah ada dosen yang bilang sekarang kita belajar filsafat kantongi iman anda sekarang nah sudah ada yang begitu itu di Indonesia itu jadi sangat aneh bagi mereka kok bisa agama bersatu dengan sains nah ini gak tau ilmunya belum nyampe nah di dalam Quran banyak sekali kata-kata iman plus amal itu ternyata ada politiknya jadi wa'adallah alladzina amanu walladzina utul walladzina amilus sholihat an yastakhlifannahum orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh akan dijadikan pemimpin berarti untuk menjadi politisi itu hanya dua aja modalnya imannya kuat amalnya soleh gak usah ilmunya tinggi-tinggi gak usah nah ini sudah imannya tidak ada ilmunya tidak ada amalnya pasti gak soleh nah ilmu dalam pengertian ini tentu ilmu di dalam memimpin soleh di dalam memimpin beramal dalam artian yang ini ada juga yang beramal soleh di dalam pendidikan ya gak masalah ada yang beramal soleh di dalam mengembangkan masyarakat ada yang ayat yang mengatakan ilmu plus iman atau iman plus ilmu adalah derajat yang sangat tinggi ini beda ya rfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat derajatnya lebih tinggi orang yang beriman dan berilmu daripada orang yang beriman dan beramal soleh makanya umarroh itu di bawah ulama ini peradaban islam jadi ilmu di atas politik kemudian tradisinya seperti apa zaman dulu itu dulu ternyata orang itu komit terhadap Al-Quran apa yang dia pelajari dalam Al-Quran itu diamalkan dulu para sahabat itu melaporkan seperti kunna fi'ahdi Rasulullah s.a.w lana tajawaz surah min Al-Quran hatta nahfaduwa wa na'maluwa biha fata'allam nal ilma wal amal itu artinya di zaman Nabi dulu kami tidak melewatkan satu ayat pun dari Al-Quran itu sehingga kami menghapalnya dan mengamalkannya maka kami belajar ilmu dan amal sekarang banyak tahfid Al-Quran Alhamdulillah tapi akan lebih bagus lagi secara tahfid itu adalah mengamalkan apa yang dihafalkan sekarang banyak anak-anak muda trennya one day one juice bagus itu kan membaca sekarang one day one tafsir itu singkatannya gak tahu ya one day one tafsir one translation harus ada begitu jadi saya mengapresiasi program-program tahfid Al-Quran tapi kedepan saya bermimpi berobsesi para hufat itu nanti menjadi dosen-dosen ya kayak bagus nih dosen-dosen yang tidak hanya berbicara Quran tafsir hadis tapi begitu bicara sain muncul ayat-ayat yang dihafalkan dulu waktu dia SDSMP itu ini yang kita kita nantikan dari program tahfid itu jadi hafid Quran itu kalau bisa juga ya hafalannya bagus tajwidnya bagus tapi dikasihlah misalnya satu dua ayat yang dia bisa ceramah dengan ayat itu ya paling tidak ngertilah itu dihafal tapi kemudian diceramahkan bisa enggak ini anak-anak hafid ini kalau bisa jadi da'i-da'i karena sudah luar biasa hafalannya kita dulu enggak sempat pak menghafal Quran itu karena enggak ada pondok tahfid sekarang sudah banyak berarti kita sudah tua jadi sudah enggak ada waktu lagi untuk menghafal bukan ini membela diri emang kita sendiri lemah menghafal jadi Al-Quran itu mendorong kita untuk bertadabur bertafakur bertakakul ada apa namanya ayat-ayat mengenai insan mengenai alam semesta dan sebagainya saya kemudian membaca sebegini ini mudah-mudahan Pak Agus setuju Al-Quran itu kitab tertulis alam ini juga kitab tapi tidak tertulis dua-duanya sama ini ayat di dalam Al-Quran itu disebut ayat di dalam alam semesta la ayatin liudil albab dua-duanya ada ayatnya ini apa maksudnya Allah disini nah di dalam ayat Quran ada ayat-ayat muhkamat ada yang mutasyabihat pastinya di alam semesta juga ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat yang kita bisa menafsirkannya dengan dengan penalaran kita ini yang dilakukan Pak Agus saya kira ini Pak ya menyatukan ayat Quran dan ayat kira-kira jadi bagaimana kita membaca ayat Quran ini dengan ilmu ayat-ayat dengan ilmu kita mengenai apa namanya sains ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran dibaca dengan sains ini dalam istilahnya barbur istilahnya hot istilahnya para-para saintis barat yang sekarang mencoba membuat istilah integrasi itu ini yang disebut dengan integrasi sains dan agama jadi kalau orang bisa menerangkan apa namanya fenomena alam dengan agama itu namanya integrasi nah ayat-ayat kauniyah inilah yang sebenarnya memerlukan apa yang disebut dengan menta'wilul ilmi menta'wilkan ta'wil itu tentu dengan nalar ditafsirkan dalam bentuk penalaran tapi yang saintifik ini yang yang sebenarnya membuat maju peradaban islam itu maka dari itu ketika kita membicarakan islam sebagai sebuah peradaban sebenarnya kita berbicara sesuatu yang sangat komplek dimana kita harus berbicara islam sebagai din dan tamadun islam sebagai akidah islam sebagai syariah kemudian dikaitkan dengan ilmu dikaitkan dengan manusia dikaitkan dengan nilai dikaitkan dengan masalah dunia dan kehidupan itu semuanya memerupakan sebuah kekayaan yang tersedia di dalam islam maaf aja untuk mengatakannya agama lain dengan kitab suci yang masing-masing tidak mempunyai kandungan yang selengkap al-quran jadi maaf kalau misalnya kita mengajak orang-orang non muslim Pak mari kita bicara mengenai konsep ekonomi agama kita masing-masing Pak gak akan bisa ini pengalaman kawan-kawan di Malaysia ketika dialog dengan orang-orang nasrani dialog interreligious dialog bicara mengenai masalah sosial dan sebagainya oke tomorrow we will discuss about the concept of economy according to our religion bilang no 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 orang Kristen gak mau karena dia tidak punya jadi kalau misalnya ada islamic ekonomi itu tidak mungkin ada kristian ekonomi atau buddhist ekonomi gak mungkin ada karena tidak ada basisnya itu nah ini ini yang ingin saya sampaikan bagaimana islam berkembang kita harus realistis bahwa ilmu di dalam islam tidak bisa berkembang kecuali ada kekuatan politik di belakangnya gerakan intelektual dan politik ini sinergi kalau pertanyaannya kenapa sekarang ilmu pengetahuan islam tidak berkembang seperti dulu politik tidak menjamin itu satu yang kedua ekonomi kita juga tidak menjamin itu dulu ada ulama-ulama kita yang bertekun di sebuah tempat yang tidak kerja apa-apa kecuali menulis itu dia sudah dengan bisa menghidupi keluarganya sekarang tidak bisa karena tidak ada muhsinin yang mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa saya hanya mengeluarkan uang ini untuk ilmu untung tidak untung untuk ilmu tidak ada sekarang ini nah itu yang masalah mestinya orang seperti Pak Agus ini tidak usah mengajar Pak nulis saja dan sudah digaji penuh lebih dari gaji pegawai negeri kita kumpulkan orang-orang sebanyak-banyaknya saya yakin peradaban islam akan lebih gencar lagi tumbuhnya dengan munculnya buku-buku yang seperti ini jadi kita ini sekarang ketinggalan dalam bidang sains didahului orang-orang barat seakan-akan untuk belajar sains itu kita harus ke barat ini ini mindset kita sekarang ini bahkan bukan hanya sains ilmu-ilmu sosial humaniora kita sekarang ini yang mestinya bisa kita kembangkan sendiri kita harus belajar ke barat nah itulah yang yang menjadi problem sekarang seakan-akan islam tidak punya konsep seperti itu padahal ini komentar seorang orientalis menarik sekali apa yang dibawa oleh orang islam setelah keluar dari jazira arab masuk ke mesir masuk ke spanyol masuk ke persia tidak ada bekal apa-apa secara kultural selain kitab suci dan hadis nabi jadi bekal kitab suci itu bisa mengembangkan mengislamkan astronominya di maraga dengan bekal al-quran dan hadis orang bisa mengembangkan matematiknya orang india yang itu apa namanya statis dikembangkan menjadi angka-angka yang sekarang kita miliki belum lagi ilmu tentang tentang apa laut orang mempertanyakan ibn batu toh itu kok bisa traveling ke seluruh dunia kapan dia bikin petanya itu siapa yang menciptakan peta kok dia bisa tahu ke india dari india ke asia dari asia katanya sampai amerika berarti ada kecanggihan disitu dari mana apa yang ada dalam al-quran itu menjadi inspirasi mereka ada sebuah ayat yang simple aja dan kami jadikan sesuatu hidup hanya dari air dari situ orang islam mengembangkan teknologi pertanian makanya sanitasi yang tercanggih di dunia pada abad ke tujuh dan ke atas itu di sepanyol sanitasi jadi begitu hujan turun langsung bersih dan air itu bisa dijadikan menjadi apa namanya energi kalau bapak ibu sekalian mungkin bisa mengecek di sepanyol sana pasti ada dam-dam yang begitu luar biasa bahkan air mancur tanpa listrik pun disana tak ada nah itu kecanggihannya para ulama kita hanya berdasarkan satu ayat al-quran nah karena kecanggihan itu orang islam menyebar dengan mudahnya ke daerah-daerah yang dulu dikuasai oleh orang kristian kenapa mudah karena apa yang disampaikan oleh orang islam dari akidahnya dari pemikiran akhlaknya dari konsep ketuhanannya itu mengalahkan peradaban-peradaban yang ada di sekitar jazirah arab pada waktu itu bahkan di dunia melayu ini kita yang tidak sadar dulu agama hindu dan buddha menjadi penguasa di negeri ini kenapa tanpa peperangan tiba-tiba kok jadi islam gimana caranya karena kecanggihan ajaran islam kalau dalam teori profesor nakib al-atas terjadi sebuah proses islamisasi cara berfikir bangsa melayu ini dulu orang jawa harinya cuma 5 datang islam menjadi 7 kan enak kemudian tahun shaka di jawa dirubah dirubah menjadi tahun masehi dan banyak hal banyak istilah-istilah yang dari bahasa jawa tidak ada dikenalkan menjadi bahasa arab akhirnya orang-orang indonesia ini orang melayu semuanya menggunakan bahasa arab fikir akal roh sebab hakikat itu semua bahasa arab yang anehnya sekarang baru orang ngomong kalau berislam jangan ke arab-arapan ya kalau gitu jangan mempunyai jasad pak kalau gitu jangan mempunyai roh pak kalau perlu nama parlement kita ini dirubah pak majelis permusawaratan rakyat itu bahasa arab semua itu harus dirubah dengan bahasa jawa dewan bahasa arab perwakilan bahasa arab wakil rakyat itu bahasa arab loh dari kata ro'iyah kita harus balas itu kalau membuat dewan perwakilan rakyat jangan ke arab-arapan pak jadi peradaban islam itu adalah peradaban ilmu disini saya kemudian menemukan ayat yang menarik surat ibrahim ayat 2425 alam taro kaifah dorobahullahu masalan kalimatan to'yibatan kasa jarotin to'yibatin asluha sabitun wa faruha fissama tu'ti ukulahaku lahinin bi'idni rabbiha wayadriblul amsalil nasila allahum yatadhakar ini adalah ayat peradaban sebenarnya jadi dari sebuah kalimat to'yibah kalimat to'yibah dalam tafsir semua disebutkan sebagai kalimat tau'id dorobahullahu masalan ini contoh kalimat tau'id itu seperti sebuah pohon yang asluha sabitun akarnya itu kuat di bumi wah faruha fissama dahannya sampai langit kan gak ada pohon yang sampai langit apa ini sebenarnya permisalannya adalah peradaban islam peradaban islam ini ketika dia berjaya dia sampai tingkat yang setinggi-tingginya bahkan Yunani kalah prestasi menurut William McNeill The Rise of Western Civilization dalam buku itu dia menyebutkan bahwa capaian umat islam dalam bidang sains ini mendahului pendahulunya melebihi pendahulunya yaitu Yunani sains ini jadi prestasi dalam astronomi matematik musik agroteknologi dan lain sebagainya melebihi orang-orang Yunani zaman dulu bahkan optik dalam islam yang sekarang berkembang menjadi laptop menjadi kamera dan lain sebagainya itu sebenarnya dari islam kalau Ibnu Haisam tidak menemukan teori optik kita gak akan foto-foto selfie sekarang ini betul kata kamera ternyata dari bahasa Arab apa artinya komaro bahasa Arab komaro itu menyinari jadi kamera kata-kata canon yang foto itu itu sebenarnya dari konon konon fitibi ini bukunya Ibnu Hulsina konon menjadi canon cuma kalau tahu-tahu jadi kamera saya tidak tahu nah jadi tauhid adalah akar peradaban islam akar peradaban islam itu menjulang tinggi sehingga dia memberi makan itu artinya memberi makan saya ingin membedakan islam dengan barat ketika orang barat ke indonesia dia menghidupkan ekonomi menghidupkan pertanian setelah hidup hasilnya dibawa pulang ke belanda orang islam dia masuk dia masuk ke india hidup disana memakmurkan india dan sebagainya termasuk membuat Taj Mahal yang sekarang ini menghidupi orang india dengan turismenya tidak dibawa pulang ke jazirah arab medinah tidak kaya gara-gara orang islam masuk ke india dan spanyol ini jangan dilupakan orang islam tidak pernah melakukan penjajahan tapi orang islam memakmurkan tempat-tempat yang mereka datangi yang namanya spanyol itu adalah sebuah tempat yang sangat metropolis pada zamannya orang menganggap orientalis itu menganggap orang kalau sekarang ini ke amerika dia menjadi pinter kalau dia ke inggris negara barat dia belajar ilmu dia menjadi pinter di zaman dulu tempat itu adalah spanyol orang-orang yang bingung menyelesaikan masalah matematika begitu dia belajar di spanyol pulang jadi pinter di tempat ilmu di dunia itu tidak ada lain kecuali di spanyol ini yang perlu kita tahu nah disinilah tu ti uku laha itu disitu memberi makan bangsa Eropa itu tidak akan maju kalau tidak menerjemahkan karya-karya umat islam dari bahasa arab ke dalam bahasa latin ini harus kita bongkar nih karena mereka tidak akan mengakui itu banyak kitab-kitab yang aslinya bahasa arab diterjemahkan dalam bahasa latin tidak disebutkan pengarangnya teorinya teori kausalitasnya Gozali itu diadopsi oleh David Hume dan Melbrans dia mengadopsi tanpa mengutip Al-Gozali Kopernikus ini mungkin Pak Anu tolong nanti diterangkan dengan siapa namanya Galileo Bruno itu sudah membaca kitabnya Ibn Shatir seorang pakar astronomi di dalam di Maraga sana karena teori Ptolemi yang geosentris itu tiba-tiba berubah menjadi heliosentris tanpa presiden apa-apa kok tau-tau bisa menemukan itu nah ternyata nyontek kepada Ibn Shatir itu tukti ukulaha itu disitu memberi makan kepada peradaban barat di Mesir memberi makan peradaban Mesir dengan izin Tuhannya tapi kemudian tujuh abad setelah Islam bangkit kita mengalami satu kemunduran ada beberapa faktor yang membuat kita mundur ada masalah ekologi negara-negara Islam ada persoalan krisis pangan yang begitu akut kemudian secara eksternal kita mengalami perang salib bertahun-tahun dan yang terakhir kita mendapat serangan yang bangsa Mongol yang tidak bisa dielakkan lagi hancurlah semua peradaban Islam peradaban ilmunya yang dihancurkan jadi politiknya kalah pusat-pusat ilmu pengetahuan dalam Islam itu juga kacau balo ulama tidak bisa bertempat tinggal di sebuah tempat dan mengajarkan ilmunya diikuti oleh orang-orang banyak itu sudah tidak ada sejak Mongol itu menyerang Baghdad bahkan dari Baghdad dikejar lagi sampai Mesir pun mereka masih mengejar-ngejar para ulama itu disinilah mulai matinya peradaban ilmu di dalam Islam selain itu ada perdagangan yang selama ini dikuasai oleh umat Islam itu juga muncul sudah menekurang karena muncul peradaban baru orang-orang Barat orang Barat yang bangkit dengan teknologi sain dan teknologinya itu membuat inovasi-inovasi baru dari inovasi itu kemudian dia melakukan sebuah proses kolonialisasi selain itu secara internal Ibnu Holdun juga pernah membuat satu analisis bahwa tindakan amoral pelanggaran hukum penipuan di kalangan orang Islam kemudian apa namanya upaya untuk berpikir cara-cara mencari nafkah itu menjadi sangat dominan dibanding cara mencari ilmu berbohong berjudi menggelapkan itu menjadi bagian dari kehancuran di kalangan Islam makanya kalau di klasifikasi ada problem akhlak di kalangan mati Islam ada ketidakadilan di kalangan penguasa ada kezaliman di kalangan elit masyarakat ada orientasi kemewahan yang apa namanya mulai tumbuh di kalangan masyarakat ada penarikan pajak juga yang semakin tinggi yang dicatat oleh Ibn Holden adalah penguasa yang ikut berbisnis itu ternyata tidak hanya dulu sampai sekarang pun rusaknya kekuasaan adalah ketika penguasa ikut berbisnis kemudian mulai rendahnya kemampuan komitmen terhadap agama dan yang terakhir adalah penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat artinya ulama itu salah dalam menggunakan ilmunya para mujahidin para tentara itu juga tidak tepat menggunakan itu ini analisisnya Ibn Holden jadi problem umat islam itu sebenarnya ada dua pertama adalah problem eksternal yang sekarang kita hadapi yaitu adalah westernisasi sekularisasi liberalisasi dan sebagainya dan masalah internal adalah problem pandetnya pengembangan ilmu pengetahuan di dalam islam problem efektivitas pendidikan di lembaga-lembaga pesantren pesantren ini selama bertahun-tahun itu mengkaji fikir akidah tasawuf bahasa tidak ada yang mengkaji saini baru-baru aja sekarang dimulai Pak Agus pesantren saintex mestinya sejak dulu kalau Anda hanya mengajarkan fikir akidah tasawuf berarti Anda menghilangkan tradisi berpikir dalam pesantren dan itu kan di pesantren itu banyak orang yang bukan belajar menghapal menghapal kitab-kitab nah menghapal itu reseptif kalau dihapal kemudian dikeluarkan nah setelah dihapalkan diapakan ini yang masalah tidak banyak pesantren yang mengajarkan ilmu mantik misalnya tidak banyak ilmu pesantren yang mengajarkan atobiyat fisika tapi dalam islam belum lagi banyak ilmu lagi konun fitibinya iblusina kalau bisa dipajari di pesantren sebelum dia masuk fakultas kedokteran nah ini problem sistemik maka problem yang kita hadapi ini selain ilmu pengetahuan juga problem masyarakat ilmiah jadi ilmu itu dihidupkan oleh komunitas nah kalau komunitas ilmu ini tidak ada makanya tidak akan hidup maka alhamdulillah sekarang ini sudah ada komunitas ekonomi syariah nah itu sangat bagus sekali sudah menjadi prodi sudah menjadi fakultas nah ini kalau ada ikatan dosen muslim Indonesia nanti kita tunggu mau jadi apa nah ini pasti akan ada sesuatu yang dilakukan gak mungkin kita kumpul-kumpul kumpul-kumpul menghasilkan sesuatu nanti disitu mungkin ada klasifikasi dosen muslim Indonesia bidang apa dan itu apa yang akan diberikan kepada umat islam ini saya sangat setuju sekali saya dukung ahlan wassalam pak mau rapat di gontor juga boleh jadi berkaitan dengan kemunduran tadi ini saya ada satu analisis ini khusus mengenai sains jadi profesor al-hasan ini dia mempunyai satu hipotesis kenapa sains di dalam islam itu tidak tidak berjalan seperti sekarang tidak seperti fikir tafsir hadis ya sains ini khususnya astronomi kemudian fisika kemudian apa pertanian dan sebagainya begini marilah kita meletakkan skenario hipotesis jika kekuasaan islam tidak dilemahkan dan jika ekonomi negara islam tidak dihancurkan dan jika stabilitas politik tidak diganggu dan jika para ilmuwan muslim diberi stabilitas dan kemudahan dalam waktu 500 tahun lagi lagi itu setelah dat jatuhnya bagdad mereka akan mencapai apa yang telah dicapai Kopernikus Galileo Kepler dan Newton ini seorang pakar sain islam alasan namanya jadi problem yang dihadapi oleh para saintis itu adalah problem patronasi dia tidak dilindungi oleh kekuasaan yang kedua secara ekonomi ya namanya sain kan memerlukan biaya secara ekonomi tidak ada yang mendukung kemudian politik yang berubah-rubah ini juga berubah juga kebijakan terhadap bagaimana sain dikembangkan disinilah sebenarnya kita memerlukan dukungan dari banyak pihak bagaimana kita membangun peradaban ini saya membuat gambar ini supaya gampang dipahami peradaban ilmu itu dia harus memulai dari tradisi tradisi tidak selalu di kampus bisa jadi tradisi itu di luar itu jadi orang yang selalu berbicara mengenai sain islam selalu berbicara mengenai ayat-ayat kaunia tapi kemudian didukung oleh komunitas komunitas ini yang juga ikut memikirkan ikut mengembangkan lagi komunitas itu bentuknya bisa katakan kalau komunitas siapa Agus mesti ini ayat-ayat semestani itu dibuat komunitas di kota-kota orang selalu berbicara itu kemudian kalau yang ekonomi pakar ekonomi dia selalu bertemu dengan kawan-kawannya yang bidangnya juga ekonomi bicara ekonomi pasti akan mengembangkan ilmu dulu di di frankfurt itu kan ada frankfurt school di wina ada wina circle itu isinya apa dosen-dosen kumpul-kumpul ngobrol ngopi ide-idenya muncul habis itu nulis menjadi school of thought menjadi sekolah menjadi madhab tersendiri dalam bidang epistemologi nah kita perlu seperti itu omongan kita harus selalu bidang ilmu dan dari itu apalagi pakar ketemu pakar udah ketemu itu pasti kita berjihad di situ nah komunitas-komunitas itulah yang akan menghasilkan disiplin ilmu baru kita kita sudah bersyukur sekarang ada prodi ekonomi islam atau ekonomi syariah kedepan tidak mustahil ada prodi fisika islam gitu pak setuju pak insyaallah harus ada prodi fisika islam prodi politik islam prodi sosiologi islam gak mimpi itu yang ekonomi syariah aja zaman order lama kita mimpi itu ya order lama dulu orang banyak yang alergi islam menteri pidato dengan salam aja itu sudah sudah aib itu zaman dulu kok sekarang satu prodi bernuansa islam sebuah disiplin ilmu bernuansa islam bisa menjadi bagian dari universitas dan tidak bisa ditolak itu kenapa? karena ada komunitas sekarang bayangkan kalau sekian banyak orang mempunyai satu kepakaran tertentu berkumpul dan dia menghasilkan teori dan bisa diterapkan menjadi sebuah prodi kenapa tidak? nah itu jadi disiplin ilmu bisa diciptakan oleh komunitas nah disini politik islam sekarang ini adalah politik yang tanpa fikir karena apa? siasah syariah kita ini belum terbangun kenapa? karena pakar politik islam kita tidak ada yang ada adalah pakar politik sekuler nah ada fikhul ihtilaf fikhul ihtilaf ada fikir persatuan dan fikir perbedaan loh di dalam islam itu nah partai politik islam boleh saja mau jumlahnya berapa tapi harus ada fikir bersatunya dimana gitu disini problemnya kita punya ormas banyak tidak ada masalah itu fikhul ihtilaf nah fikhul ihtilafnya dimana fikir bersatunya belum punya kita kan kalau begitu akhirnya kita berbeda terus kapan bersatunya akhirnya kita bersatu dengan non muslim dengan islam kita alergi dengan non muslim kita berakrab-akrab akhirnya ayat itu menjadi terbalik asyidda'alal muslimin ruhama' bainal kufar nah itu itu yang terjadi kenapa? tadi fikirnya salah nah sinergi yang kemudian perlu dikembangkan adalah ini di zaman abasyah dulu para penguasa itu seneng dengan ilmu bahkan seorang khalifah mengundang ulama diskusi di istana sekarang gak terbayang nah yang diundang ke istana itu ngomongnya bisnis dulu ada begitu bahkan seorang khalifah itu memanggil Ibnu Rush tolong tuliskan untuk saya hubungan antara syariat dengan filsafat agama dan filsafat akhirnya berdurus nulis itu menjadilah buku namanya Fasrul Maqol Bainas Syariah Wal Hikmah Minal Ittisol ini buku yang ditulis berdasarkan perintah penguasa berarti penguasanya ini punya ketertarikan terhadap ilmu gak banyak loh penguasa yang ilmiah loh itu sejarah Islam saya gak ngomong sekarang saya gak ngomong sejarah Islam begitulah kualitas penguasa di zaman peradaban ilmu pengusahanya juga begitu di zaman Abasyah dulu pengusaha itu suka kalau rumahnya didatangi karena di rumahnya banyak buku pengusahanya gak banyak buku dia sediakan perpustakaan di tempatnya seorang ulama di zaman Abasyah itu mempunyai koleksi 400 ribu buku fakultas FAI UAD kalah 400 buku itu satu ulama padahal pada waktu itu seorang raja Perancis hanya koleksi 400 judul buku canggih mana ulama kita dengan orang Eropa seluruh biasa jadi ulama kita itu ngoleksi gak akan ngoleksi fotokopi dulu itu dibaca kalau zaman sekarang di koleksi di fotokopi udah taruh di rak zaman dulu itu semua buku dibaca bahkan seorang ulama itu pernah diminta menulis apa yang dia miliki ilmunya ditulis diserahkan kepada khalifah khalifah ini juga nakal dia coba ini ulama ini plagiat apa enggak kira-kira bilang kepada ulama itu saya kehilangan naskah yang anda buat tulis lagi tulisnya itu gak pakai footnote tulis lagi persis seperti yang diserahkan kepada khalifah berarti ilmunya seorang ulama itu betul-betul malakah disitu ilmu fissudur ilmu itu di dalam hati lafis sutur bukan di dalam fotokopi nah ini jadi sinergi ini yang sekarang belum ada kita mengharap ini ada konglemerat yang duitnya gak karuan-karuan itu sebulan diserahkan satu M gitu untuk para peneliti-peneliti ini udah gak usah mikir diserahkan merem gak usah nanti profitnya seberapa gak usah itu itu gak ada kita ini dulu para pengusaha kita itu sudah untuk ilmu itu luar biasa satu pengusaha masyarakat juga harus mendukung penguasa mendukung yang sekarang media masa juga harus mendukung perkembangan apapun yang di dapat oleh dicapai oleh orang islam dalam bidang sain itu harus di blow up di media masa sehingga inilah temuan umat islam nah ini yang kita kekurangan yang didominasi media masa sekarang ini kan hiburan melulu sesuatu yang menghibur itu yang menarik untuk dibaca kalau tidak menghibur tindak kekerasan menarik untuk berita jadi pembunuhan pelecehan seksual kok gak ada berita ilmu yang berita temuan sebuah aduh mengenai kayaknya gak menarik media masa untuk memuat itu ini problem kita ini media masa juga harus diislamkan dibawa kepada jalan yang benar bapak ibu sekalian itulah yang gambaran yang sesungguhnya mengenai peradaban ilmu di dalam islam yang perlu kita kembangkan di masa yang datang kita ciptakan komunitas dan komunitas itu kita danai dengan dana-dana yang luar biasa sekarang ini sedang tren penggalaan wakaf bapak ibu sekalian ternyata selama ini kita salah ngumpulkan zakat aja padahal zakat itu cuma 2,5% dan hanya untuk 8 asnaf gak bisa untuk dosen yang meneliti gak ada wakaf boleh untuk siapa saja nah wakaf ini tidak 2,5% berpersen-persen bisa 100% jadi orang memberi itu gak usah berhitung nah sekarang sudah ada satu tren di Jakarta itu pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai generasi penerus itu perusahaannya diwakafkan dan kadang-kadang wakaf juga tidak mesti seluruh perusahaan saya wakafkan profit saya sekian persen sudah jadi wakaf itu ini yang sekarang perlu kita apa namanya sosialisasikan kepada masyarakat jangan hanya sedekah wakaf itu dia harus menjadi benda menjadi kekayaan yang solid yang tidak bisa kemana-mana dia harus mengumpul untuk dana ini kembali lagi untuk dana ini kembali lagi dikembangkan nah ternyata di negara barat yang namanya Universitas Harvard Oxford itu wakaf cuma bentuknya namanya endowment jadi dari wakaf itu dikembangkan dalam usaha-usaha bisnis usahanya itu yang mendukung penelitian di perguruan tinggi memberi biasiswa orang-orang asing dan lain sebagainya nah ini perlu kita hidupkan di seluruh dunia sekarang Malaysia Turki Indonesia Thailand itu sekarang sedang menggalakkan wakaf ini kalau wakaf umat islam ini kumpul kita bisa mengalahkan sembilan naga betul sembilan naga menjadi sembilan cacing insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Fahmi Hamid Fahmi Zarkasi yang sudah menggugah kesadaran kita mudah-mudahan kita bisa merebut kembali kejayaan islam itu ada sedikit cerita Ustaz Agus sama Ustaz Hamid Fahmi di Mogiri itu ada seorang Joko Sasmito ini mungkin publik tidak kenal mantan dosen UGM jadi keluar dari dosen teknik kimia UGM Joko Sasmito itu penemu biochip yang dikembangkan untuk kedokteran nuklir tapi Allah ya raham jadi setahun yang lalu sudah meninggal dunia mudah-mudahan ada penerusnya karena lima anaknya sudah dikader begitu dan beliau punya circle ada pengajian-pengajian yang prasarat pengajian itu harus S3 katanya begitu saya diceritakan dari salah satu mantan pasiennya salah satu yang unik cara pengobatan yang beliau kembangkan selain ada yang berbayar ada yang gratis jadi kalau tiap hari ahad disana ada simpul-simpul nuklir yang diisi begitu lalu jamaah itu absen absennya aja gak absen manual tapi DNA absennya itu jadi luar biasa ini nah cerita si pasien tadi satu berbayarnya dengan harga gram emas dan itu di store ke bank udah ada bukti transfer baru dilayani terus yang kedua yang agak menarik dia tidak akan melayani orang yang datang sebagai pasien kalau tidak dapat rekomendasi mantan pasiennya jadi begitu jadi harus ada nasabnya begitu kalau anda datang ke tempat saya karena kenal dari google berobatlah ke google katanya begitu terus ya ini beberapa petilan cerita karena dia ingin ilmu pengetahuan yang dikembangkan ini sebagai kecanggihan teknologi bagian dari kedokteran nuklir itu jangan sampai jatuh ke pendekar berwatak jahat katanya begitu jadi beliau tidak beliau mungkin di media tidak populer tapi beliau kembangkan itu bahkan banyak juga pasiennya dan testimoninya semua mantan pasiennya sudah ada medical recordnya jadi gitu jadi potensi jantung anda berapa potensi paru-paru dan seterusnya dan seterusnya itu ada mungkin kita sebagian tidak juga kenal artinya ada ilmuwan-ilmuwan islam yang juga menekuni tadi itu tapi tidak terlampau di ekspos di publik atau mungkin terlalu tawadu jadi tidak mau kenal nanti ibu-ibu bisa google itu joko sasmito setahun yang lalu sudah meninggal dunia sedikit informasi saja mari kita akan lanjutkan sesi ini dengan pemaparan dari lusat dokter Agus Purwanto di SD kepada beliau disilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 pada siang hari ini ini salah satu momen berserjarah bagi saya karena untuk pertama kalinya saya ketemu dalam forum formal dengan generasi wakil dari Gontor kalau dengan Bapak sudah pernah ketemu di Alislah ketika menjelang peresmian Stiksi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Science yang itu juga diinspirasi dari buku Nalar Ayat-Ayat Semesta nah saya beberapa kali bilang bahwa pesan tren ke depan itu hanya ada dua genre besar yaitu Gontor dan Trendsign dan pada pagi hari ini itu diwakili apa di forum ini begitu iya jadi begitu ya jadi nanti pesan tren-pesan tren itu akan orientasinya akan ke Gontor dengan apa penanggakan ke bahasa atau ke Trendsign begitu ya enggak di tengah-tengahnya kalau di tengah-tengahnya itu berarti masih berevolusi begitu ya belum final jadi ya jadi seperti itu dan Trendsign sendiri itu sudah apa ya diam-diam ternyata juga sudah mulai banyak yang membaca karena itu kemudian kita ingatkan jadi yang pertama dulu di Bondowaso kemudian yang terakhir kapan itu di mana kalongan dan juga sudah kita ingatkan dan Alhamdulillah apa setelah datang itu kemudian mau juga menerima bahwa tidak menggunakan istilah Trendsign jadi sementara memang Trendsign itu baru ada dua yaitu di Seragen dan di Jombang gitu ya nah ini kita tuntaskan dulu termasuk buku buku ajarnya nanti kita siapkan itu baru nanti kita akan bicara pengembangan di tempat lain nah saya akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Hamid Farmi Sarkasi tadi tentang Islam dan peradaban ilmu ya jadi apa itu peradaban saya akan gambarkan peradaban itu apa sebagai kumpulan lingkaran ada satu dua tiga empat lingkaran ya jadi peradaban itu adalah kumpulan tata nilai kemudian tata cita tata perilaku dan tata materi ya jadi setiap peradaban itu pasti memuat empat tata apa unsur itu jadi tata nilai itu yang kemudian menjadi basis landasan dari setiap peradaban nah itu misalkan peradaban baharat itu berangkat dari materialisme ateistik materialisme ilmiah tentu kemudian menghasilkan tata cita tata cita itu bentuk formalnya adalah ilmu jadi materialisme ilmiah itu kemudian menghasilkan sains positivistik ya jadi fisika Newtonian itu contohnya disitu basisnya penolakan terhadap hal-hal di luar materi karena realitas traduksi menjadi materi ruang dan waktu hanya itu dan itu merupakan kelanjutan dari materialisme demokritus nah kemudian sains positivistik ini kemudian melahirkan tata perilaku ya jadi sains sains ini kan kemudian banyak ya jadi misalkan dalam ilmu jiwa kita punya yang namanya psikoanalisis Sigmund Freud yang mengatakan bahwa manusia itu hanya kumpulan materi yang digerakkan oleh basic instinct berupa libido seksualnya maka itu akan membentuk perilaku manusia modern dan itu menjadi masalah besar bahkan di perguruan tinggi perguruan tinggi islam jadi urusan perilaku itu bukan lagi syafi'i hembali masjabnya orang islam tapi Sigmund Freud coba saja lihat ke perguruan tinggi Muhammadiyah atau nilai Islam apalah kan banyak mahasiswi berbonceng dengan mahasiswa padahal mereka bukan mahrum nah itu karena apa masjabnya adalah Sigmund Freud ya jadi mengacu pada imam imam Freudia jadi bukan imam syafi'i hambali bukan nah itu ya nah kemudian itu semua kemudian tercermin dalam tata materi tata materinya apa karena perilakunya apa free sex dengan libido seksual basis ilmunya segmen dengan psikoanalisisnya kemudian perilakunya free sex maka tata materinya apa ya baju-baju yang ekstra ketat yukensi dan lain-lainnya itu mengapa karena itu semua ditujukan untuk menarik lawan jenis begitu loh jadi itulah sebenarnya peradaban ya maka peradaban islam yang bertumpu pada tawhid pada quran basis nilainya apa rukun arkanul iman dan alkanul islam maka tentu akan mempunyai tata cita yang berbeda itu ya implikasinya juga begitu ini juga perilaku dan materinya itulah sebenarnya peradaban jadi ilmu itu gak ada namanya ilmu bebas nilai itu gak ada omong kosong ilmu itu bebas nilai ya jadi itulah sekilas tentang peradaban nah saya akan bicara detail dulu ya tapi juga akan saya percepat tentang apa yang sekarang terjadi yaitu di dunia kita yang sudah didominasi oleh peradaban barat dengan panglima utamanya adalah sains modern begitu powerfulnya ilmu pengetahuan modern ini adalah salah satu bentuk ketik dayaan sains yaitu gedung yang hancur karena produk dari bomatum yang merupakan formulasi dari hubungan EMC kuadrat EMC kuadrat itu sebenarnya kependekan dari bahasa Jawa karena itu artinya adalah endas mau mecekot itu EMC kuadrat nah itu bomatum jadi ini gedung di Hiroshima yang luluh lantak pada 6 Agustus 45 dan dibiarkan seperti ini ya supaya tidak luluh lantak oleh hujan salju dan panas nah negara barat tetap apa dengan ketidak fairnessnya itu untuk memertaankan hegemoni mereka terus membangun senjata atom tetapi pada cangg sama mereka melarang-larang negara lain untuk menyebabkan tenaga atom jadi korut dilarang Iran dilarang itu kan gak fair sebenarnya hanya satu-satunya negara Islam yang berani menentang kebijakan barat itu adalah Indonesia Indonesia sampai hari ini terus-menerus mengembangkan kacang atom kok bematum burung nutut ini kacang atom kalau bematum saya belum balik kira-kira begitu nah ini lingkaran ini kelilingnya 27 km di bawah lingkaran ini pada kedalaman 100 m itu ada lorong super canggih ini Hadron Collider di Genewa ini lab super mahal 11 negara yang kumpul kemudian membuat lorong super canggih untuk mempercepat proton untuk mengidentifikasi apa yang kita kenal dengan Higgs Particle atau God Particle Particle Tuhan Particle Tuhan itu sendiri dulu namanya nama aslinya adalah God Dam Particle tapi karena nama ini kurang sopan God Dam itu kan sialan karena memang partikel ini apa secara teoretis itu diperkenalkan untuk menjelaskan semua masa partikel yang lain dan itu sudah terbukti tetapi partikel penyusurnya ini justru gak ketemu-ketemu makanya kemudian ilmuwan jengkel lalu memberi nama partikel sialan God Dam Particle ya itu jadi kalau dalam bahasa Jawa Timur God Dam itu kira-kira jancuk jadi partikel jancuk ya kan gak enak akhirnya cuknya dibuang jadi Damnya dibuang lalu God Particle kira-kira begitu itu Leon Lederman itu sejarahnya istilah God Dam Particle menjadi God Particle ya itu itu oleh editornya kemudian Damnya dibuang ini itu tadi lab 100 meter di bawah permukaan tanah loh ya ini kan kita mau ini tadi kan saya mau mendeskripkan secara detail tradisi ilmu tadi yang disinggung komunitas itu nah makanya salah satunya ini ini bukan hanya diskusi kalau sudah seperti ini tapi harus diskonstruksi lab dan itu super mahal makanya wakaf menjadi relevan begitu ini lab lain-lain lagi yang bulet-bulet itu potom multiplier jadi penguat sinyal cahaya diameternya 51 cm jumlahnya 11.146 lalu di dalam situ itu ada 50 ribu ton air super murni air tanpa hidro tanpa helium tanpa karbon tanpa nitrogen apalagi soft tech enggak ada murni jadi seperti itu nah menariknya lab ini lab ini ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah ya itu jadi jadi Ustadz pahami mari kita bayangkan ini lab 1000 meter di bawah permukaan tanah loh ya itu jadi bukan lagi di atas permukaan tanah itu nah yang ini lain lagi ini kemajuan yang lain lagi ini teleskop kalau diberdirikan teleskop itu setara dengan gedung empat lantai tingginya dibangun dalam waktu 20 tahun melibatkan 10 ribu ilmuwan dan insinyur di Amerika ya anggaran yang dikeluarkan untuk membangun ini itu 2 miliar dolar ya coba dirupiahkan itu sekitar 26 triliun nah sementara perguan tinggi perguan tinggi kita termasuk UAD teleskop yang 5 juta aja belum punya jadi gimana kita mau mengejar atau membangun peradaban ini gitu loh ya gitu jadi teleskop yang 5 juta aja kita belum punya nah seperti itu nah menariknya teleskop ini tidak mengorbit di bumi tidak berdiri di bumi tapi mengorbit pada ketinggian 500 km dari bumi ya ini gambar orang mendarat di bulan orang Islam belum pernah memikirkan atau berimajinasi tentang misi pendaratan di bulan mengapa? karena orang Islam masih berdebat tentang awal bulan jadi masih kapan sidang isbah temanya masih disitu-situ aja ya udah 14 abad kita masih menentukan kapan Ramadan aduh gimana ini kekuatan nalarnya ini kita belum pernah punya sistem kalender itu yang bolak-balik saya kritik itu jadi kita mengalami kemandekan yang akut ini sudah 14 abad kita gak punya sistem kalender coba lalu kita bermusawarah untuk menentukan satu Ramadan nah ini padahal ini mestinya kita berbicara tentang sistem waktu kalau sistem waktu harus universal nah bagaimana kemudian dari sini kita mencari-cari titik celah konsep awal bulan itu menjadi sesuatu yang sifatnya universal tapi yang tidak kalah pentingnya ibu dan bapak dari 4 gambar ini tadi sebenarnya kita yang punya dalilnya seperti yang dimaktub dalam surat Ar-Rahman ayat 33 nah mungkin kita terlalu asik bersemangat ngaji selesai ngaji saking semangatnya lalu kita tertidur pulas itu masalahnya sehingga kemudian pesannya dibawa oleh angin sepoi-sepoi ke utara diterima oleh dua orang Jepang yang masih bangun malam hari namanya Honda dan Suzuki makanya kemudian mereka diskusi lalu menerapkan ini menembus langit dan bumi kira-kira begitu nah ini nah ini lain lagi ini adalah produksi anak tanpa melalui proses seksual namanya rekenyasa genetika menghasilkan anak tanpa melalui proses seksual ini namanya cloning tapi sebenarnya cloning itu sendiri adalah asli bahasa Jawa bahasa Jawa yaitu cloning itu kan bahasa Jawa nah ini kemudian diadopsi di lab-lab biologi terkemuka di dunia nah itu tetapi ya dibalik kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa di awal abad 20 sosiolog-sosiolog barat sebenarnya sudah menangkap sinyal adanya kebangkrutan yang pertama adalah sosiolog Sorokin dari Harvard dia menulis buku The Crisis of Our Age kemudian Rene Guenong juga menulis buku yang sama bahkan kemudian menawarkan gagasan The Sacred Science sains yang sakral demikian juga dengan Ken Wilber dan yang terakhir adalah Ian Barber yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz Fahmi ya dia S1 S2 S3 nya dalam theoretical physics tapi kemudian setelah mengajar fisika dia juga mengambil teologi dia menulis beberapa buku dan yang terkenal sudah di terjemahkan ke kita When Science Meets Religion kemudian di terjemahkan dalam judul Jurubicara Tuhan nah krisis-krisis itu diantaranya adalah bocornya PLTN seperti di Fukushima dan 25 tahun sebelumnya itu di Chernobyl nah kota besar ini kemudian sangat crowded tetapi ibu dan bapak mereka ketika pulang sampai di kamar mereka ya di apa di kamar mereka mereka mengalami perasaan kesepian inilah penyakit yang disebut alienasi merasa sepi justru di tengah hiruk di kota kemudian keluarga yang berantakan sekarang ini sudah menjadi pemandangan yang umum nanti tiap hari ditayangkan di media elektronik khususnya ya dan ujung dari semua itu adalah obat dan bunuh diri ini sudah sesuatu yang sudah sangat mencekam di kehidupan kita gap kayak miskin tidak terelakkan dan yang terbaru itu adalah human trafficking karena gencarnya publikasi oleh media elektronik tentang pola hidup masyarakat kota itu sudah tersampaikan sampai di pelosok dan itu tiap hari sehingga kemudian menjadi menghidupkan alah bawah sadar saudara-saudara kita di nunjau di pelosok-pelosok itu mereka ingin seperti saudarnya di perkotaan tapi mereka tidak punya modal sosial ekonomi kemudian mereka pergi ke kota sehingga kemudian mereka menjadi korban perdagangan manusia begitulah siklus yang terjadi nah itu barat dan peradaban yang kita rasakan sekarang kemudian bagaimana dengan dunia Islam tadi sudah disinggung jadi sebagai review Al-Quran telah mengubah masyarakat Arab yang jahiliah masyarakat Arab yang sudah pindah-pindah dan kemudian mengubur bayi perempuan hidup-hidup lalu kemudian berubah menjadi peradaban ilmu tradisi ilmu berkembang kalau dulu di dalam tradisi Yunani kita hanya mengenal metode silogis metafisis maka kemudian setelah Islam muncul kemudian berkembanglah metode yang sebenarnya kerang kita kenal dengan metode ilmiah itu bukanlah produk dari barat meskipun yang nulis itu novum Francis Bacon from novum organon tapi sebenarnya itu kan seperti yang tadi dikutip jambat Lutat Fahmi itu ya kalau kita telahah sekarang banyak dari mereka yang sebenarnya melakukan plagiasi karena memang mereka tidak original dengan karya-karyanya tapi banyak karya ulama kita yang ditulis ulang tanpa kemudian menyebut penulisnya ya nah itu yang terjadi demi peradaban Islam melahirkan apa tadi tidak membawa kekayaan dari negara barunya ke negara asalnya tetapi kemudian menumbuhkan kemakmuran di tempat yang ditinggali ya tapi Taj Mahal ini kemudian pada saat yang sama juga apa membawa pada pola hidup baru karena ini makam tapi kemudian dibuat sangat super bewah mengganggu ekonomi nasional dan kemudian meruntuhkan peradaban Islam di tempat tersebut nah kemudian kalau kita lihat sekarang dunia Islam hanya punya beberapa ilmuwan yang outstanding ini pemenang Nobel yang pertama Abdul Salam pemenang Nobel Fisika tahun 1979 ini setelah lulus S2 dari Islamabad melanjutkan studinya di Inggris dan kemudian menetap di Inggris dan pindah ke Itali sampai meninggal demikian juga dengan Ahmad Zewail setelah lulus S2 dari Alexandria University melanjutkan studi di Amerika dan menetap di Amerika sampai hari ini ini pemenang Nobel Kimia 1999 demikian juga dengan Mariam Peraih Medalfit adiah tertinggi dalam bidang matematik setara Nobel ini setelah lulus S2 dari Teheran melanjutkan studinya di Princeton dan sekarang menjadi guru besar di Harvard guru besar matematik di Harvard demikian juga dengan Aziz Sangkar pemenang Nobel Kimia 2015 setelah S2 dari Istanbul kemudian melanjutkan studi dan menetap di Amerika sampai hari ini nah ini adalah satu fakta mengapa ilmuwan-ilmuwan kita itu untuk menjadi ilmuwan hebat sekelas Nobel itu tidak tinggal di negerinya itu pertanyaan sederhananya ya sementara fakta di kita siapapun kita yang pernah haji atau meroh kita akan sangat familiar dengan gambar ini gambar di sekitar Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram sangat kumuh begitu nah fakta data sekarang menyebutkan bahwa 1 per 5 penduduk di muka bumi itu muslim tapi labelnya itu yang gak enak miskin, bodoh dan terbelakang ini yang harus kita lawan labelisasi seperti itu nah dunia Islam secara umum itu obskurantik artinya anti ilmu pengetahuan ini bisa dilihat dari anggaran penelitian negara-negara muslim 5 sampai 7 negara muslim itu baru setara dengan biaya penelitian satu negara kecil di Eropa atau di Korea Jepang seperti itu nah kemudian sebagai gantinya umat ini orientasi hidupnya sudah fikih dan esoteris jadi kesufi-sufian jadi Islam seolah-olah hanya peseruan fikih dan tersawuf padahal fakta empirik mengatakan bahwa bangsa eksis Ked ini adalah mereka yang menguasai sains fundamental itu yang tak terbantahkan maka tidak ada cara lain kecuali kita harus menguasai ilmu pengetahuan tetapi pada saat yang sama tadi ada masalah serius bahwa ilmu pengetahuan kita ternyata juga menghasilkan krisis yang akut ya krisis peradaban modern karena memang yang tertuduh sebagai penyebab krisis itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri maka pertanyaannya adalah ilmu pengetahuan seperti apa yang harus kita kembangkan nah seperti itu cluenya nah ini fakta yang lebih lanjut ya kalau di kita bukan hanya ilmuwan jadi persoalan tapi jalanan kita macet jadi ini bukan macetnya bagi kalau bagi saya pribadi yang bikin masalah tetapi motor-motornya itu semua mereknya Jepang ya itu jadi berarti itu demikian juga dengan mobil jalan tol sudah berapa ratus katanya ditambah tapi nanti isinya juga mobil produk Jepang apa artinya kalau begitu itu loh ya nah ini coba kita lihat data ini hampir 8 juta unit motor tiap tahun terjual di negara kita kalau satu unit motor itu 15 juta berarti kita sudah belanja 120 triliun untuk motor dan itu produksi Jepang berarti keuntungan terbesarnya tetap dibawa ke negara Jepang nah itulah sebabnya di Jepang sana namanya sekolah rumah sakit fasilitan terus meningkat teleskop-teleskop itu sudah menjadi barang rumahan sementara di kita perguruan tinggi perguruan tinggi besar itu belum punya teleskop baru mimpi teleskop itu baru diimpikan kapan bisa beli teleskop gitu ya kenapa? karena uangnya dibelanjakan untuk beli motor itu gitu loh ya nah itu dimikian juga dengan mobil 100 ribu unit mobil terjual di negara kita itu per bulan ya disini ada ada dua masalah serius ya terkait dengan mobil produk Jepang di Jepang itu anak SD kan wajib jalan kaki sampai SMA gak boleh naik motor kalau pun jauh boleh naik sebada ontel boleh naik bis kota gitu loh ya itu produsen motornya sementara di kita anak SD di kampung-kampung sudah banyak naik motor SMP sudah ke sekolah naik motor jadi sebenarnya kita ini dalam kondisi ditipu sekarang kan jadi tolong buku sejarah yang menyebutkan bahwa Jepang menjajah kita 3,5 tahun itu diralat itu belum selesai Jepang menjajah kita nah Jepang belum selesai menjajah ini mau ada negara lain mau ikut menjajah juga ini nah ini nih ini problem serius nih ya itu masalah pertama masalah yang kedua ya kalau produk-produk ini produk orang asing apa gunanya ada ITS apa gunanya ada ITB toh mereka semua ujung-ujungnya hanya menjadi kulih menjadi buruh jadi ternyata orientasi buruan tinggi kita itu hanya untuk mencedak kulih mencedak buruh apa kok hanya seperti itu orientasi buruan tinggi kita ini kan berarti buruan tinggi kita sedang sakit takut ini karena orientasinya hanya mencedak buruh tidak mencedak orang-orang merdeka gimana kita mau membebaskan bangsa ini kalau orang-orang yang kita lahirkan orang-orang yang mentalnya sudah mental buruh mental kuli ini harus ada perubahan mindset ini karena rahmatin yang alamin itu pola pikirnya harus produsen bukan konsumen bukan user kita gak punya prednis ketika jalanan kita macet karena semua itu produk Jepang begitu dulu ya nah ini terus apa kemampuan insinyur kita ini asli ini made in Indonesia ini ini ya kalau cuma seperti ini ngapain susah-susah berebut SBMPTN masuk ITB ITS bayar mahal lagi ya kalau kemampuannya bikin mobil ceruk begini mbah kita udah bisa dulu ini kan local wisdom ini ya gitu dulu ya gak asal sekolah susah-susah kalau mau begini caranya ya nah begitu nah kita kembali ke saint modern yang telah menguasai kita tadi ini kalau kita bicara teoritisnya ada konsortologi akseologi dan epistemologi ini saya percepat saja mengapa ini menyebut krisis yang tadi saya singgung tentang materialisme ilmiah ya bahwa realitas itu hanya terdiri dari materi ruang dan waktu nah ini ini kan sudah ada masalah tersendiri disitu materi ruang dan waktu materi tidak diciptakan dan tidak dapat musnahkan itu saja dulu yang mau saya singgung dan ini merupakan kelanjutan dari atomisme demokritus 25 abad yang lalu gitu kan ya nah ini nah kalau materi tidak dapat singkat cerita kemudian ya karena materialisme ilmiah tadi menolak hal yang transenden maka hirarki manusia alam dan Tuhan Tuhan ini dipotong udah maka hubungan manusia dengan alam itu ibarat hubungan laki-laki hidung belang dengan pelacur udah laki-laki hidung belang sepanjang dia punya duit datangi pelacur kemudian dia gunakan sesuka-suka lalu setelah itu juga ditinggalkan suka-suka gak peduli apakah sang pelacur itu hamil kena HIV dan lain-lain itulah masyarakat modern ketika mengeplorasi alam karena apa? karena Tuhan sudah dipotong hirarkinya sudah dipotong gak ada ikat gak ada akat lagi jadi dalam konteks ini kan pernikahan itu adalah islamisasi hubungan laki-perempuan sama sebenarnya aktivitasnya orang laki-laki hidung belang dengan pelacur dengan orang menikah itu kan sama aktivitasnya bedanya di apa? doanya di bismillah apa? lalisu Allahumma jadib nasaito kan bedanya hanya di situ bismillah kan gitu lain-lainnya persis sama tapi implikasi apa namanya transcendensi berbeda itu kan esensi dari islamisasi secara sederhana maka hirarki inilah yang kemudian harus kita kembalikan jadi seperti yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu seperti Al-Jahis ketika menulis kitab Al-Hayawan beliau kemudian menutup kitabnya itu dengan menyebutkan bahwa ilmu hewan itu sejatinya adalah ilmu agama sebab dengan kita memahami fisiologi hewan dan lain-lainnya itu sebenarnya kita sedang memahami pola kebijakan Tuhan dalam penciptaan hewan-hewan nah ini ini jangan sampai terputus dan inilah yang hilang di pendidikan kita ini tugas tugasnya Pak Freddy telah memimpin dosen Islam Indonesia saya bisa istirahat nanti karena sudah ada lembaga formalnya ini Pak Freddy terima kasih Pak Freddy saya bisa istirahat lebih banyak nah kemudian pertanyaannya sekarang kalau ilmu pengetahuan seperti itu bagaimana sikap kita terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada gitu ya secara sederhana ibu dan bapak yang saya tawarkan yang pertama adalah penyucian yang kedua adalah spiritualisasi tadi kalau dikatakan bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan ini jelas-jelas akan mengganggu arkanul iman yang pertama dan yang kelima kalau materi tidak diciptakan maka rukun iman yang pertama kita percaya kepada Allah termasuk Allah sebagai pencipta ini kan ada masalah demikian juga dengan kalau kita menerima materi tidak dapat dimusnahkan berarti narasi yaumul kiamah itu menjadi kita diam-diam kita tolak artinya apa prinsip materialisme yang kita ajarkan di sekolah-sekolah ketika pelajaran kimia dan fisika ini harus kita telah dulu kita kritisi dulu gak bisa kita ajarkan begitu saja ini harus kita lakukan penyucian belum lagi implikasi dari sukses fisika Newtonian itu pandang mechanical worldview dalam pandangan dunia mekanik itu Tuhan dan alam itu diibaratkan sebagai pembuat jam dan jamnya mula-mula Tuhan sendiri dan kesepian maka kemudian Tuhan ingin dikenal maka karena ingin dikenal itulah maka kemudian Tuhan menciptakan makhluk jadi ketika kemudian alam ini sudah tercipta lengkap dengan hukum-hukum di dalamnya maka semua sudah berjalan secara mekanik tanpa campur tangan Tuhan lagi Tuhan hanya memandangi alam itu berjalan dengan sendirinya Tuhan hanya memandangi dari kejauhan alam itu akan rusak juga dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan jadi ibu dan bapak jadi kalau saya punya ini apa ini apa ini angkur angkur ini kalau ini saya lempar maka menurut pandangan dunia mekanik ini pasti jatuh bukan seolah jatuh mengapa? karena ini di alam ini sudah ada hukum mekanik yang sudah tidak lagi dikontrol oleh Tuhan itu loh ya inilah inti dari daisme kepensiunan Tuhan ini sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka tapi masalahnya ini terus-menerus kita ajarkan ini masalahnya nah maka kepensiunan Tuhan itu bisa kita jelaskan dengan begini ini dalam konsep siatum hidrogen gambar yang terputus-putus itu ini kalau saya gambar dalam tiga dimensi ini artinya ini nol nilainya 2 dan 8 ini nol ini saya bisa gambarkan ini dua bola plastik besar dan kecil kita tempatkan dengan titik pusat yang sama lalu saya beri satu klereng nah klereng itu bisa ada di dalamnya kemudian dia pindah berjalan dan bisa diantaranya atau bisa di luar tetapi yang menariknya klereng ini tidak pernah menyentuh permukaan plastik itu nah maka asumsi apa yang harus kita buat supaya klereng itu ya bisa di dalam bola kecil bisa diantaranya bisa di luar lalu balik lagi begitu ya tanpa pernah menyentuh dua bola plastik itu maka apa yang harus kita perkenalkan klerengnya harus bisa apa klereng ini ya ini dua bola plastik gede kecil dan besar itu lalu saya punya klereng klereng ini bisa di dalamnya kemudian dia bergerak lalu dia bisa berada di luar kemudian dia diantaranya dia bisa di luar lagi tapi dia kemudian bisa juga di dalam itu nah apa asumsi apa yang perlu kita buat supaya dia bisa bergerak laluasa tapi tidak pernah menyentuh permukaan bola plastik yang kecil maupun besar apa yang paling masuk akal asumsi apa yang harus kita buat tentang klereng ini tentu klereng ini harus kita asumsikan bisa musnah sebab kalau gak bisa musnah maka dia akan selalu melewati dua permukaan itu ini kan logika yang sangat sederhana itu loh ya nah ini tadi yang mungkin kritik dari Ustaz Pahmi bahwa santrin itu terbiasa dengan menghafal ini ya analisa ininya jadi gak jalan nah jadi kita asumsikan bahwa klereng itu bisa musnah lalu tercipta lagi dan itu sebenarnya gagasan yang sudah diperkenalkan oleh Abu Bakar Al-Bakilani 10 abad yang lalu ya salah seorang atomisme pang-ikut kalam ala syari kan gitu nah maka dengan pandangan ini ini kan kemudian menolak intinya ya menolak gagasan apa menolak gagasan materi tidak dapat dicipt tidak dapat musnah dan tidak diciptakan dalam konteks ini maka materi itu harus musnah dan kemudian eksis lagi artinya apa harus tercipta nah itu loh ya jadi tercipta musnah tercipta musnah dan karena jumlahnya banyak ya kalau kita lihat tagnya di dalam Al-Quran menariknya Al-Bakilan ini sepenuhnya mengandalkan apa teorinya itu bertumpu pada nas-nas yang ada di dalam kitab suci ya kalau kemudian saya pilihkan ayat yang tepat Allahu yabda'ul khulkasumayu'idu semua fiil ini adalah fiil mudhore jadi Allah sedang memulai penciptaan dan karena yang diciptakan banyak maka Allah sangat sibuk kula yaumin wafisa'nin jadi ini jauh dari ungkapan kepensiunan Tuhan dengan demikian Tuhan tidak pensiun begitu loh ya ini yang mestinya harus kita rumuskan ya untuk mengkater gagasan kepensiunan Tuhan nah ini nah ini yang dulu sudah dilakukan oleh Abu Bakar al-Bakilani 10 abad yang lalu dia menolak atomisme Yunani India maupun Cina dengan infinitinya mengapa? karena Al-Quran mengatakan wah syukurlah syai segala sesuatu bisa dihitung kalau dihitung itu pasti berhingga gitu dan sesuatu itu tidak bisa eksis 2 saat tapi hanya eksis saat lalu musnah tercipta lagi musnah tercipta lagi dengan karakteristik yang sama sampai Allah tidak mengendeki karakteristik itu lalu menggantinya dengan karakter yang lain mengapa demikian? karena memang Al-Bakilani itu pada waktu itu berkepentingan untuk menjelaskan mujizat tongkat Nabi Musa jadi tongkat Nabi Musa ini musnah cipta musnah cipta musnah dalam skala atomik dengan ketika tercipta itu dengan karakteristik tongkat lalu musnah lalu tercipta lagi dengan karakteristik tongkat musnah tercipta lagi kemudian Allah tidak mengendaki karakteristik tongkat tapi kemudian diganti dengan karakteristik ular jadilah ular jadi Al-Bakilani itu sukses menjelaskan peristiwa apa mujizat tongkat Nabi Musa itu secara ilmiah gitu loh ya nah itu nah ternyata gagasan ini kalau kita bawa ke dunia sekarang itu adalah gagasan kuantum jadi artinya apa? artinya sebenarnya ada cara pandang lain yang non-positivistik untuk menjelaskan alam ini yang sepenuhnya berbasis wahyu itu sejarah telah memperlihatkan kita seperti itu itu loh ya nah itu yang namanya tadi penyucian ya spiritualisasi spiritualisasi itu seperti apa? kita lihat hukum apa ini ya apa itu? hukum pertama Newton suatu benda itu akan diam ya atau dia bergerak dengan laju tetap dan lintasan lurus kalau dia tidak mengalami gangguan gitu loh ya ini kan persoalan materi persoalan materi kemudian kita bertanyakan ya dia berlintas garis lurus di dalam Malkoran apa garis lurus itu? kita ketemu di Nasirotol Mustaqim tunjukkan ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus nah apa makna jalan lurus? ya kalau menurut hukum Newton tadi ya lintasan yang dilalui oleh obyek yang tidak mengalami gangguan nah sekarang kita bawa ke sini kalau kita punya empat garis seperti ini mana yang lurus? garis yang ketiga garis yang ketiga dibandingkan tiga yang lain itu bagaimana? yang paling apa? paling pendek jadi sebenarnya kalau kita berdoa Ahidina Sirotol Mustaqim itu sebenarnya kita sedang berdoa posisikan hamba denganmu ya Allah dalam posisi paling dekat nah orang paling dekat itu kalau bagaimana? kalau dia tidak mengalami gangguan seperti hukum Newton gitu loh ya jadi apa ini yang mau saya sampaikan Ibu dan opa bagaimana kita melakukan spiritualisasi terhadap hal-hal yang sifatnya profan itu loh ya karena batas-batas tertentu hukum Newton itu benar jadi kita tidak bisa menolak keseluruhan karena memang Islam itu bukan untuk membumi hanguskan masa lalu bukan tapi untuk meluruskan yang bengkok gitu kan dan membenarkan yang ngoreksi yang salah itu saja sebenarnya jadi tidak harus semuanya dibuang nah itu nah jadi begitu ini contoh toilet yang tidak Islami ini contoh yang paling gampang coba kalau ibu-ibu pipis di tempat seperti ini apa yang terjadi kan bapak-bapak pun juga begitu belum lagi ini kalau menghadapnya ke Qiblat begitu kan demikian juga dengan toilet seperti ini toilet seperti ini hanya bisa terjadi kalau ini di kamar sendiri kalau enggak misalkan di majid kita buru-buru kan kita tidak bisa buka celana semuanya kan kita paling pelorot dikit pelorot dikit kemudian kita kebeletnya temen ya kalau pelornya temen maka kecepatan kotornya kan cukup tinggi ya kalau udah seperti itu maka muncrat airnya itu kan tinggi maka akan kena celana kita dan itu najis kalau udah najis kita enggak boleh sholat nah mengapa toilet ini yang memang memang jelas-jelas disebut western style seperti ini karena memang perancangnya enggak ngerti konsep fikir enggak punya konsep kesucian gitu loh ya konsep toilet muslim enggak harus buat seperti ini mestinya buat toilet seperti di masjid apung di jeta seperti itu nah itu atau di madina kan seperti ini ya nah itu airnya juga bisa dikontrol enggak muncrat begitu tapi dasar orang islam sudah dibuatkan toilet benar pipisnya tetap ditembak makanya temboknya kuning semua itu dasar itu toiletnya udah benar islami karena enggak terbiasa dengan gaya islami ngaco juga gitu ya nah itu ya nah pertanyaan sekarang adalah bagaimana sain menurut Al-Quran setelah saya teliti ibu dan bapak ada 800 ayat dengan redaksional alam yang secara spesifik bisa membawa menonton kita kepada konsep tentang alam dan ayat alam ini lima kali lebih banyak daripada ayat fikir ayat fikir itu ternyata hanya 160 ya tetapi anehnya para ulama sebulabat terakhir itu hanya fokus ke pembahasan yang fikir itu maka kemudian dunia sains kealaman teoritis praktisnya tidak berkembang di dunia islam implikasi berikutnya maka negara-negara muslim enggak bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri itu implikasi berikutnya Al-Quran berbicara tentang alam dengan pendekatan prinsip dengan lalu ungkapan eksplisit implisit dan simbolik ya sebelumnya saya akan sampaikan review dulu yang menarik bahwa di dalam Al-Quran itu ada 49 kata akal semua muncul dalam bentuk fiil tidak ada satupun yang muncul dalam bentuk isim ya menariknya lagi dari 49 itu hanya satu yang fiil madi 48-nya adalah fiil mudore jadi berpikir itu bukan sejarah tetapi proses yang harus terus-menerus berlangsung itu ya itu yang apa nah ininya ya menariknya lagi 24 dengan domir antum 22 dengan domir hulm kalau dengan domir antum berarti Al-Quran itu sedang berbicara dengan pembacanya ya dan menariknya beberapa ayat itu apa bahasa Arab itu diungkapkan dengan redaksional takkilun inna anzallahu quranan arubian la'allakum takkilun inna ja'allahu quranan arubian la'allakum takkilun jadi dari perspektif hukum bahasa Arab ini sebenarnya mendekati fardu'ain gitu ya nah jadi seperti itu nah kalau yakkilun hum itu berarti Al-Quran berbicara tentang pihak ketiga ya nah delapan ayat diantaranya itu secara apa menyebut alam tentang kilat bumi bulan matahari bagian bumi arah angin ya kapal laut nah itu ya dengan kaumun yakkilun gitu dan kalau kita merujuk pada surat fatir 27 28 29 makna ulama di 3 ayat ini adalah mereka yang menguasai hukum-hukum Allah kitab Allah ya kemudian hukum sosial ekonomi mimma rozak nahum sirawalaniyah dan ayat sebelumnya itu berbicara tentang fenomena alam jadi ulama itu sebenarnya juga harus memahami fenomena dan hukum alam nah ini nah sepanjang pendidikan kita benar dari awal ngajinya dulu benar bahasa yang diajarkan itu bahasa Arab bukan bahasa Inggris insya Allah gak masalah dengan kurikulumnya gak terlalu berat tapi sekarang ini kan kita mempelajari banyak hal yang tidak kita butuhkan nah itu ya nah itu kan persoalan pendidikan kita ini sampai hari ini kita tuh mempelajari sesuatu yang kemudian gak jelas juntung-juntungannya mau kemana gitu loh ya kita sebagai muslim sejak awal kita belajar bahasa Inggris memangnya kalau sudah belajar bahasa Inggris kemudian kita berduin-duin ke Inggris enggak kemudur aja juga enggak apalagi ke Inggris ya kan gitu bahkan kalau kemudur orang yang mending bahasa Arab dari pada ini kan orang Madura lebih bisa bahasa Arab daripada bahasa Inggris gitu ya jadi ini ada apa nih sudah kesalahkapan kita ya itu memang produk penjajahan lah ya tapi itu harus segera disadari harus segera disadari bukan bahasa Inggris itu gak penting ya tetapi itu tidak mestinya dalam skala prioritas bahasa Arab dulu karena kita ngajinya bahasa Arab sholatnya bahasa Arab dan lain-lainnya bahasa Arab bahasa agama kita nah ini ya kemudian prinsip bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang persis sama bangsa apapun tidak tahu apapun dilengkapi dengan pendengaran penglihatan pendengaran dan fuad gitu ya kemudian apa alam itu mempunyai hukum-hukum yang tidak mungkin berubah sehingga apa sehingga ilmu pengetahuan itu sangat mungkin untuk dirumuskan itu sebab kalau alam berubah-rubah ilmu pengetahuan menjadi tidak mungkin karena apa karena ini alam menjadi absurd gitu ya nah tadi disinggung kaitannya ilmu dengan akidah disini disebutkan juga ya di dalam surat apa itu di dalam surat 27 jadi tidaklah kami ciptakan langit bumi dan diantara keduanya itu dengan batil dengan sia-sia yang mengatakan penciptaan itu batil jadi yang beranggapan seperti itu itu adalah orang-orang kafir orang-orang yang hatinya tertutup dan celakalah orang-orang seperti itu dan mereka itu nanti adalah bagian dari neraka dan ternyata Stephen Weinberg memenang Nobel bersama dengan salam itu mengatakan seperti itu jadi ciptaan ini ya mula-mula tercipta dengan kebetulan tanpa tujuan kita tuh terdampar di bumi yang terisolir dalam alam semesta yang luas ya dan kita menjalani hidup ini juga tanpa tujuan dan saya menjalannya dengan cara menjadi peneliti itu Stephen Weinberg gitu ya jadi kita hidup dalam drama agung yang tragis gitu jadi kehidupan ini adalah drama besar tapi sekaligus tragedi agung begitu kata Stephen Weinberg ya penulis the first three minute gitu ya nah itu jadi memang ada faktanya orang-orang yang berpandangan seperti itu dan menurut Al-Quran itu adalah bagian dari api neraka gitu ya alam juga berbicara tentang Al-Quran juga berbicara bahwa alam itu bisa dihitung menjadi basis perhitungan sudah ditaktirkan sehingga kemudian menjadi basis perhitungan lalu berbicara eksplisit ombak besar seperti gunung ini diungkapkan cara eksplisit ya kalau tadi prinsip sekarang eksplisit ini juga jadi ini juga keluar dari perut lebah aneka minuman yang berwarna-warni yang fungsinya untuk obat ini kan eksplisit penelitiannya tinggal kita ajukan pertanyaan ada berapa jenis lebah di hutan ponorogo misalkan lalu disitu diteliti nah apakah setiap lebah itu kemudian menghasilkan madu yang sama atau berbeda jadi bukan lagi mendasarkan asumsi bukan lagi berdasarkan perasaan tapi riset risetnya dari mana dituntun apa dituntun ayat ini itu ya jadi seperti itu nah demikian juga dengan ini kamu lihat gunung-gunung itu kamu kira gunung itu diam kamu kira gunung itu beku Al-Quran mengatakan kepada kita kemudian Al-Quran merawat enggak gunung itu enggak beku gunung itu enggak diam wahiyat namurru marosab seperti dia bergerak seperti awan dia cair seperti awan nah ini ya kok gunung yang kelihatan diam kita sebut bergerak ini gimana nah ini perlu penalaran kemudian contoh yang lain nurun ala nurin yang selama ini hanya dijelaskan dari perspektif irfan dipandang sebagai level-level hidayah tapi mestinya nur yang membuat ruangan kita itu terang-benderang dari perspektif ini nurun ala nurin itu apa itu hanya bisa dipahami kalau cahaya putih dilewatkan pada prisma maka akan terure menjadi spektrum magic ubi niu nah itu ya demikian juga dengan burung yang ini menginspirasi Ibnu Firnas menjadi apa membuat konsep tentang pesawat terbang lalu nyamuk ini ya yang dijadikan berumah menemukan oleh Allah ini kan begitu kena ke kita sen apa namanya itu jarumnya itu kan langsung masuk langsung nyedot darah bayangkan kalau kita dodor darah berapa detik yang diperlukan oleh seorang mantri itu untuk mencari lobang nyamuk ini begitu kita langsung aduh artinya apa artinya itu langsung nancep dia gak bisa mikir-mikir dulu yang mana yang mana gitu kan enggak oh disini ada panunya gak jadi enggak gak lewat itu nyamuk aduh canggih itu gitu loh ya nah ini kan mestinya kita tidak melihat dari ini tapi kita melihat dari ilmu sensornya gitu ya nyamuk pelajari nah itu demikian juga kemudian Allah menjadikan ayat ini bagi saya ini merupakan postulat ya karena kemudian disini disebutkan inna alladhina tatawuna mindunillahi laiyya halukutubab walau jatamaulah jadi orang-orang yang menyeru selain Allah itu tidak mungkin bisa membuatnya lalat bahkan seandainya mereka berkumpul sekalipun jadi ini bagi saya ini adalah postulat secanggih apapun manusia membuat robot gak akan bisa membuat sekelas mahluk yang halus seperti lalat ini postulat ini nah ini mestinya harus di teliti oleh persatuan apa tadi himpunan himpunan dosen Islam bidang robotika ini tugas berikutnya saya cuma kasih tugas tugas aja di ayat ini ala 625 ini coba disebutkan ini pertama ayat tentang persatunya sain dan agama karena ayat ini menyebutkan orang yang tersesat maka dadanya akan dibuat sesak dan orang yang dadanya sesak itu seperti apa kan namanya so'at itu bisa sama seperti kalau orang itu naik ke langit pertama dada sesak itu adalah persoalan iman ya tersesat dan sesak itu persoalan iman tapi kemudian di ayat ini disebutkan seolah-olah dia sedang naik ke langit ini kan persoalan sains orang naik ke langit kan real ini itu loh ya riset ini itu bagaimana mungkin pada waktu itu zaman Nabi sudah tahu lagi ini ya jangan memang ini wahyu nah itu loh ya kemudian kita punya dua ayat tentang bulan sabit ternyata memang fenomena juga ada dua begitu ya ya kemudian ya bulan purnama kemudian juga kalau kita mempelajari teknologi itu jangan dikatakan bahwa putra-putri kita sedang apa mempelajari ilmu duniawi bukan sekali lagi transendensi perlu kita lakukan ketika putra-putri kita mempelajari ilmu perkapalan sebenarnya putra-putri kita sedang melanjutkan misi kenabian yaitu misi Nabi Nuh alaih salam karena Nabi Nuh lah yang diajari oleh Allah untuk membuat kapal demikian juga ketika mempelajari metalurgi bukan ilmu duniawi tetapi melanjutkan misi kenabian yaitu misi Nabi Daud alaih salam begitu dan seterusnya ya nah itu ya sekarang yang ingin saya tawarkan ya karena tadi pertanyaannya adalah ilmu pengetahuan macam apa yang harus kita kembangkan itu salah satunya gerakan yang harus kita lakukan ke depan adalah sign yang berbasis wahyu ya sign yang berbasis wahyu Quran maupun sunnah begitu ya caranya begini metodenya begini epistemologi ini saya jadikan epistemologi ya jadi dari ayat itu kemudian apa ayat sebagai sumber ide dengan cara kita beri pertanyaan-pertanyaan kritis dan logis lalu selanjutnya kita beri jawaban sementara dan jawaban sementara itu kita jadikan hipotesa yang di follow up dengan observasi eksperimen dan konstruksi teori gitu loh ya jadi seperti itu contohnya ayat ini di dalam surah al-insan ayat 70 surat 76 ayat 17 ini kan disebutkan para penghuni surga itu diberi minuman campur jahe jadi kita yang sudah ikhlas hadir disini itu nanti begitu masuk surga tiga istmc ya atau kopi jahe madu jahe ya bagi orang gak tau monoroko dingin gak ya gak terlalu dingin ya dingin ya kalau dingin mungkin cocok temanggung bandung malang cocok jahe tapi orang surabaya panas kan akan lebih tertarik kalau orang surabaya itu diiming-iming es dekan gitu maling apa jus apokat atau fruity lemon tea tapi faktanya Al-Quran telah menetapkan minuman penghuni surga itu adalah jahe pertanyaannya sekarang adalah apa kelebihan jahe dibanding minuman-minuman yang lain sehingga kemudian Allah memilih itu menjadi minuman surga karena sesuatu sudah dipilih itu pasti punya keistimewaan kan itu hukum logika mengatakan harus ada alasan yang cukup dan itu harus diriset jawabannya sebab kalau Al-Quran mendeskripsikan keutamaan jahe kandungannya ini sekian kandungannya ini segini ini segini Al-Quran menjadi buku resep gak menarik itu bagi orang di luar farmasi gitu loh ya nah itu jadi beri pertanyaan kemudian riset setelah jahe apa? keluarga jahe apa keluarga jahe? kunyit kencur laos Thailand temu lawak temu lucu gitu kan ya mau mari lawak aku tidak lucu nih laos mana Thailand itu contoh pertama contoh yang kedua ini surat Anamal ayat Bolulas disini ada empat kata semut mengapa empat kata semut ketiga kata semut yang ketiga itu dibedakan kenapa kok gak dibuat semua namlun 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 atau namlah 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 tetapi kenapa kata semut yang ketiga itu dibedakan maka itu pertanyaan pertama yang harus kita ajukan fokus ke pertanyaan pertama kenapa namlah disini namlah tidak lain adalah namlun ditambah takmer butoh itu adalah tanda untuk isimu anas berarti kita bisa duga bahwa semut disini adalah semut betina semut betina ini sedang apa karena disini ada harfun nida berarti semutnya itu sedang berteriak terus teriakannya apa disini ada kata susulan yaitu uthulu velamer berarti semut itu sedang memberi instruksi begitu loh ya nah sesuat yang memberi instruksi itu siapa sih kalau di kita pimpinan gitu loh ya jadi bukan orang biasa nah berarti kemudian kita apa kita ajukan pertanyaan kalau begitu semut yang berteriak ini siapa ratu kira-kira begitu karena ratu tidak muncul eksplisit malik itu naml seperti dalam seperti dalam anahl maka ini kemudian kita ajukan sebagai hipotesa lalu kita buat proposal penelitian berdasarkan analisis tag dari ayat ini pemimpin komunitas semut itu adalah betina buat proposal penelitian langkah-langkah yang terukur terencana karena faktanya semut itu kecil bajunya kecil sidinya kecil apalagi isi sidinya semut wala wale terdegang ngerti ini semut jadi perlu dikembangan metode supaya tahu oh ini semut jantan ini semut begitu loh ya iya cuman di tidak tahu itu semutnya kecil itu perlu dikembangkan itu penelitian yang pertama jawabannya tadi terkait dengan mengapa kok tak marbuto penelitian yang kedua ya Quran itu kan mujizat mujizat itu suatu yang hebat ajazah ajazah mu'ajizun suatu yang melemahkan melemahkan identik dengan perkara hebat Al-Quran itu mujizat sampai akhir jaman mengapa Quran yang hebat itu ternyata memuat nama suratnya semut yang kecil diinjek mati bahkan perjalanan Nabi Sulaiman itu dengan narasi semut tentu kita yakin di sana di lembah semut itu ada hewan-hewan yang lain misalkan saja orang-orang kecoa bahkan saya yakin disitu juga ada tengu yang siap mengintip gitu menerkam Nabi Sulaiman siap duduk-duduk lalu itu namanya tengu ada juga undur-undur kunang-kunang tapi kenapa ayat ini tidak diberi suratnya surat Al-Orong-Orongu atau surat Al-Kecuau gitu loh ya faktanya surat ini sudah dipilih menjadi surat Al-Semutu pertanyaannya kemudian apa kelebihan semut sehingga semut diabadikan menjadi nama surat untuk menjawab itu riset gitu loh ya ini yang saya tawarkan ketika Al-Quran itu menjadi epistemologi sumber gagasan itu sebuah konstruksi ilmu sebuah teori teori tentang semut tadi teori tentang cahe gitu loh ya pertanyaan lain bisa dikemukakan misalkan apakah semut sekarang itu secepat semut zaman Nabi Sulaiman kalau kita keluar disitu disitu ada gerombolan semut lalu semut itu eh ada ustaz jarakasih mau lewat nanti kalian diinjek ngomong gitu enggak pimpinannya riset itu semut kalau ketemu ngomong apa itu berarti dengar oleh Nabi Sulaiman itu vakannya berapa itu nanti masuk yang namanya akustik jadi banyak hal tentang semut yang bisa kita teliti berbasis dari ayat ini tentang simetri contoh-contoh ini tentang simetri ini simetri dekorasi simetri kupu-kupu ini kalau kita cermati juga simetri butiran salju juga simetri kalau kita lihat surat Yasin 40 inti dari surat Yasin 40 itu ada pada frase kulun vivalakin kulun vivalakin itu kalau kita bongkar itu simetri kanan kiri gitu loh ya itu artinya apa kalau saya sebagai astronom kemudian saya bisa membuat semacam apa ini lompatan pemikiran gitu ya berbasis bahwa fakta ini bahwa orbit benda langit itu bentuknya simetri karena faktanya tidak ada atau astronom yang benar-benar pergi ke ruang angkasa mereka kan bekerja mengandalkan dugaan-dugaan kita tidak hanya dugaan tapi dituntun oleh wahyu begitu loh ya oleh data-data yang ditawarkan oleh kitab suci nah itu ya nah itu contoh kalau kita kurang puas ini dalam ilmu jiwa sekarang dalam surat mudhasir ayat 3 warob bakafakabir setelah wawatofnya kita kesampingkan sisanya adalah rob bakafakabir Tuhan muagongkan ini kalau kita predeli itu simetri maka kalau saya sarjana ilmu jiwa saya bisa membuat teori teorema ya bahwa kalau orang itu mau sitimbang hidupnya harmoni maka orang itu harus mengingat sang pencipta kemudian kita sodorkan data orang-orang yang gak ingat sang pencipta sebut saja misalkan heee free toko eksistensialis jerman yang dikenal dengan god was day itu di hari tuanya dia kan menghadap penyakit jiwa demikian juga dengan august comte memikir agama kemanusiaan itu positif itu kan juga menghadap penyakit jiwa di hari tua albert kamus bukan hanya menghadap nyakit jiwa tapi bunuh diri itu albert kamus tokoh-tokoh filsuf besar fisikawan besar paul ehrenfest bukan hanya bunuh diri tapi sebelum bunuh diri dia menembak anaknya sendiri ini adalah contoh-contoh orang-orang yang mengagungkan akalnya dan mengenyampingkan Tuhan itu data empiriknya nah jadi kalau mau harmoni hidupnya buat teorema orang itu harus mengingat sang pencipta apapun agamanya berbasis surat mutasir ya tiga gitu loh ya yang tidak simetri ada kembangkan nanti lebih lanjut saya lompat nah yang selama ini kita lakukan itu hanya Al-Quran sebagai mu'jizat bukan sebagai sumber ilmu ya contohnya ini ini ada terjemahan yang salah di dalam surat Al-Hadid ayat 25 itu diterjemahkan dengan kami ciptakan besi padahal ciptakan itu kalau tidak khulako sona fatoro ja'ala ya ja'ala sedangkan nazala itu turun nazala itu menurunkan jadi mestinya besi disini dipahami sebagai besi pada zaman demokritus atom besi kalau besi dipahami sebagai setrika tiang listrik mesin cuci gak akan paham kami turunkan mesin cuci ambrok semua gitu kan makanya penerjemah ini kemudian mengubah maknanya kami ciptakan udah jelas salah nah sekarang oke kita turunkan atau besi pertanyaannya namanya diturunkan itu pasti dari atas kemudian kita tanya dari atas itu dari mana kan gitu apakah dari burung burung emprit konturan burung kalau memang benar mari kita betenak burung emprit untuk apa untuk membangun emprit steel gantinya karakato steel gitu loh ya tapi ternyata bukan kita kejar lebih lanjut singkat cerita ibu dan bapak memang logam-logam itu tercipta pada pusat bintang nah ketika temperatur bintang itu makin panas-makin panas logam lebih berat tercipta dan ketika temperatur bintang mencapai 15 derajat celcius bintang itu sudah diambang sakar tul maut dan bintang itu siap mati dan ketika mati bintang itu meledak itulah dalam bahasa Al-Qurannya fa'idhan nujumu tumisat ketika bintang-bintang itu dihapus dalam bahasa ilmiahnya itu adalah supernova dan ketika bintang meledak maka logam-logam diantaranya apa uncur-uncur yang uncur-uncur penyusunnya termasuk logam itu dipancarkan ke seluruh ruang dan sebagiannya sampailah ke bumi maka benarlah ayat ini poinnya adalah ayat ini mestinya memicu ilmuwan muslim untuk melahirkan jahri tentang asal-usul matal itu yang harus kita lakukan tapi yang banyak kita lakukan sebenarnya apa bahwa itu sebagai sebatas mujizat ilmiah scientific miracle contohnya seperti ini bunoba jadi kalau mujizat itu gak bisa dinalar jadi kalau kita hitung iseng-iseng ayat pertama sampai ayat 25 yang kita hitung lafal Allah maka disini ada berapa tadi ada 4 lafal Allah kemudian disini berapa ini 9 jadi 13 kan ini ada berapa 5 jadi 18 itu 19 ada berapa ada 26 lafal Allah di dalam surat al-hadid ayat pertama sampai ayat 25 yang bercerita tentang asal-usul besi itu ada 26 mari sekarang kita buka tabel periodik kita lihat itu berapa angkanya 26 disebut apa angka disitu nomor atom menyatakan apa jumlah elektron jumlah proton jumlah elektron sama dengan lafal Allah di dalam surat al-hadid memangnya pernah Rasulullah dulu ya diriwetkan oleh Abu Hira-Hira gitu suatu pagi Rasulullah keluar dari rumahnya lalu mengumumkan temuannya hasil jumlah elektron dari atom besi gitu ya jadi pedangnya dicuil oleh Rasulullah kemudian dihitung jumlah elektronnya ada begitu enggak ada ini muzizat enggak bisa dinalar kalau yang seperti ini itu bedanya antara Al-Quran sebagai muzizat dan Al-Quran sebagai sumber ilmu ada juga yang belum ada teorinya surat jumlah raya 6 kami turunkan untungmu 8 pasang hewan ternak ya diturunkan dalam bentuk apa dan dari mana logikanya sama pertanyaan sama seperti besi tadi ini ini belum ada teorinya jadi biolog muslim itu masih punya peluang untuk dapat hadiah Nobel dalam bidang astrogenetika kita duga hipotesakan bahwa misalkan anak kambing sebagai salah satu iwan ternak itu muncul dalam bentuk DNA dikirim dari ruang angkasa namanya diturunkan dari ruang angkasa mana kita hipotesakan saja dari proses antar bintang interstellar ya lalu kita bangun teorinya itu dan namanya membangun teori itu bukan 1-2 tahun itu lama itu memang kegiatan ilmiah itu seperti itu tapi itu harus dimulai nah singkat cerita kemudian ini kita jadi astrogenetika asal-usul hewan ternak itu dari proses antar bintang jadi biolog muslim itu masih punya peluang untuk dapat hadiah Nobel ya gitu nah singkat cerita kita harus merubah cara berpikir kita tidak lagi Al-Quran menjadi pembenar dari teori yang ada yang ada seperti saat ini tetapi menggunakan Al-Quran sebagai basis konstruksi untuk sebuah teori karena itu dalam kurikulum pendidikan kita filsafat bahasa Arab dan sensors merubahkan satu kesatuan ya filsafat ada dialektika begitu dan karena saya enggak mau sulit-sulit mengajurkan orang lain melakukan itu saya bangun tren sen pesan tren sen ada filsafat ada dialektika antara agama dan sen dan itu meniscahakan filsafat tadi disebutkan Ustadz Fahmi ya filsafat dan logika itu menjadi suatu yang apa di pesan tren itu agak asing begitu ya nah karena ini masuk maka ketika Tebu Hireng tahu ini Tebu Hireng mengatakan bahwa tren sen adalah revolusi pesan tren karena apa karena filsafat Al-Ghazali menulis kitab Taha Futul Falasifah maka filsafat itu sudah istilahnya apa ya sebagainya sudah diharamkan lah begitu dan itu merupakan pelembagaan dari buku saya ayat atas mehta nalat ayat atas mehta untuk Dajikari sudah saya presentasikan dari Paris sampai Melbourne ini ketika di Perth ya ini ketika di Brunei ini ketika di Paris ini ketika di Kuantan di Istek dan di Istek itulah kemudian gagasan saya tentang nalat ayat atas mehta itu diguyoni sebagai mashab baru dalam Islamisasi pengetahuan jadi saya ini sebenarnya adalah pendiri mashab baru mohon maaf Ustaz Fami jadi 2012 saya di tanah Ustaz Fami di Istek itu diundang langsung oleh mantan rektor Prof. Kamal Alasan jadi seperti itu karena gagasan saya tentang Islamisasi itu lebih praktis lebih operasional karena memang di wilayah kealaman sementara beliau-beliau ini kan di wilayah-wilayah Humaneora dan itu masih banyak berbicara tentang fondasi filsafatnya buku saya juga sudah pernah muncul di Frankfurt Book Fair bahasar buku terbesar di dunia dan sudah melahirkan disertasi di Uwin Jogja ini Agustus yang lalu dan sekarang juga sudah menjadi buku dan bukunya berjudul seperti itu dialektika berdekatan berpikir menuju paradigma integrasi model Masyabwin Sunan Kalijoga Hegel Ken Wilber David Yerle Arkon Aljabiri dan itu kan iyalah jadi pesantrennya ini jadi kalau nanti pulang ke Jawa Timur lewat jalan provinsi 2 kilo sebelum tugu perbatasan jatim jateng disitu nanti ada billboard gede sebelah kanan jalan itu ada pesantren itu tren kemudian ini juga sudah ada di Tepuireng Tepuireng itu adalah jantungnya N.O sementara saya anggota majelis TARJPP jadi jantungnya Muhammadiyah ini jantung ketemu jantung karena itu saya juga sudah diberi gelar gus ada ada gium sekarang itu berlaku tidak ada gus dur gus pur pun jadi nah kira-kira begitu Pak Anggut silahkan dibuka disini ada juga dalam bentuk kelas yaitu di Mualimin tadi malam ada kelas tren ini salah satu bentuk kegiatannya ini santri ketika santri itu menentukan jari-jari bumi itu pakai alat yang sederhana karena dalam sain itu yang penting itu dalam membangun daya imajinasi itu yang terpenting jadi bukan sesuatu yang tidak selalu identik dengan hal yang mahal alat sederhana ini itu untuk menentukan jari-jari bumi jadi tren sen itu diam-diam sudah menganut masyarakat bumi bundar gitu ya flatted itu ya itu adalah apa itu ya jadi seperti itu kemudian ini ketika santri sudah diajar di astronomi menghitung ketinggian bulan lalu konfirmasi di lapangan kita ajak ke Panteria Kenjeran ini salah satu kegiatannya adalah menghadirkan pakar sebelum mengamati ini kita ajak dulu ke kampus ITS salah satu kegiatan yang lain adalah bedah film dengan gagasan-gagasan besar misalkan filmnya Hawking Ant-Man manusia semut yang itu bisa menumbuhkan imajinasi misalkan juga interstellar itu kan perjalanan manusia lintas galaksi ini kan yang terpenting disitu itu adalah apa imajinasinya ini yang harus kita bangun gitu ya dan kemudian program andalan utamanya adalah fisik midnight atau tahajud fisika tahajud fisika para santri semalaman dari bakta isa itu sampai subuh belajar belajar fisika kimia dan matematik nanti tengah malam agak-agak ngantuk kasih kacang ngerbus atau kalau enggak ya cakung ngerbus tergantung musimnya pada waktu itu apa begitu nah nanti buku pelajarannya juga ditulis dalam bahasa Arab ya karena bahasa Arab tadi ya itu tadi bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran jadi buku saya Ustadz Mami 2010 Direktur TIPLIT Saptrasia sudah datang ke Jakarta ketemu saya minta izin untuk terjemahkan buku saya semesta lalu minta rekomendasi beberapa orang lulusan Timur Tengah saya kirimi buku saya 1-2 bulan mereka menjawab mohon maaf saya tidak sanggup karena banyak istilah teknis berarti itu data yang paham bahasa Arab enggak paham sign yang paham sign enggak paham bahasa Arab jangan dibiarkan masalah itu menggelantung itu kita jawab nah salah satunya ya sudah karena saya enggak mungkin menyuruh orang buat intansi sendiri institusi harapannya nanti alumni ya juga terus melanjutkan bahasa Arab sehingga kemudian juga punya bahasa Arab sign nah kemudian alumni nya karena memang kita orientasi 800 ayat tentang alam kita arahkan alumni nya masuk ke bidang IPA MIPA teknik pertanian medis ini syukur-syukur nanti bisa masuk ini juga syukur-syukur nanti juga bisa masuk Madura Institute of Technology jadi begitu jadi begitu ya Harfad begitu nah singkat cerita no science no future kalau kita enggak punya science kita enggak punya masa depan karena sumber daya alam kita kita serahkan kepada kekuatan asing coba lihat pulang ke Bojonegoro lewat utara kali tidur disitu ada api yang menyala 24 jam disitu perusahaan minyak itu yang kita serahkan kepada orang asing no science no future dan sebagai kesimpulian ada 800 ayat tentang alam di alam Quran ya bicara tentang mengarah pada gagasan science dan teknologi jadi tidak sekedar basis nilai tetapi secara lebih spesifik apa mengarah kepada teori-teori tentu jadi sudah ada integrasi dan science di alam Quran nah kemudian saya tutup dengan pernyataan ketua majelis tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Prof. Samshul Anwar 2014 beliau mengatakan bahwa trend science adalah bentuk istihad Muhammadiyah di abad keduanya ini karena saya anggota majelis tarjih itu saja sih kalau enggak nanti dikira mandek Muhammadiyah jadi sekarang mau dia bergerak itu hanya karena ada trend science terima kasih selebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sekali aplaus buat dua pembicara sungguh luar biasa sudah dipaparkan kuspur tadi basis epistemologis sampai aksiologisnya dan contoh-contohnya sehingga mudah-mudahan ini sangat menginspirasi kita dan banyak ternyata istilah yang kita juga tidak faham tadi ada kesenjangan tadi antara para ilmuwan yang enggak tahu bahasa Arabnya orang Arab faham Arab juga enggak ketemu istilah ilmiahnya begitu oke untuk lebih mendalami beberapa paparan tadi kita akan buka sesi dialog ada sekitar 30 menit ke depan untuk sesi dialog ini untuk sesi pertama kita akan buka 4 penanggap dan penanya satu mas depan satu dua mbak tiga ibu-ibu belakang eh oh mas ya ibu-ibu ya tiga satu lagi mohon dibantu mas Andy mikrofonnya ya tiga terlebih dahulu ini depan dulu mas sebutkan nama dan dari mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rohani dari UNES kepada Ustadz Dr. Fahmi dan juga Ustadz Guspur saya ingin bertanya yang pertama tadi disebutkan bahwa anak-anak kita belajar hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlukan terlalu membuang-buang kapasitas otak memori tenaga untuk hal-hal yang nantinya juga tidak dipakai saya pengen mendengar dari pendiri gontor dan ahli waris bagaimana gontor menyikapi ini karena sebentar lagi insya Allah saya akan memasukkan anak saya ke gontor jadi mau jadi tidaknya tergantung hari ini untuk Guspur saya itu dulu sudah berpikir bahwa Israq Meiraj itu tidak bisa dinalar sampai saya menemukan sebuah kitab suci yang judulnya adalah terpesona di Sidratul Muntaha dan pengarangnya adalah Agus Purwanto Agus Mustafa Agus Mustafa Agus yang lain tapi ada ayat-ayat cinta yang saya ingat itu ayat-ayat cinta tapi panjangnya ayat-ayat semesta yang mau saya sampaikan begini pengajian Al-Quran dengan pendekatan Guspurian ini lebih menarik sehingga bagaimana caranya agar ayat yang 800 tadi dikupas dengan pendekatan ilmiah berbasis keilmuan jadi saya kira orang yang seneng aja sudah bosan mendengar ya itu mu'jizat ya itu tidak bisa dinalar kenapa kita tidak mengatakan itu mu'jizat mari kita nalar kalau tidak tahu cara nalarnya undang saja Agus Purwanto gitu loh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Rohani yang kedua silahkan ini Mas Andi depan dulu biru dongker nih ya Mbaknya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Radna Abria Rahayu dari UAD saya mau bertanya Pak kan tadi menjelaskan banyak sekali ya tentang peradaban dari peradaban Islamnya sampai peradaban Islam itu memang dibentuk dari ilmu dan iman dan kalau sekarang kan memang kita melihat peradaban khususnya di Indonesia ya peradabannya masih agak mundur kayak gitu dan saya mau bertanya kayak gini Pak kalau kita kan sebagai kami kan sebagai generasi muda kayak gitu dan bagaimana cara untuk membangun peradaban ini padahal kalau saya melihat secara umumnya di Indonesia itu peradabannya masih dikuasai oleh Barat sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang ketiga belakang Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Dina dari Institut Francais Indonesia lembaga Indonesia yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Pak Fahmi dari apa yang dipaparkan tadi ini cukup menarik ketika misalnya kita diajak bernostalgia bahwa kita punya peradaban yang sungguh sangat bagus tapi orang Barat sendiri menurut saya mereka juga apa ya walaupun saya bekerja untuk lembaga Indonesia bahasa Perancis tapi sebenarnya saya saya sendiri merasa ada banyak kejanggalan-kejanggalan seperti itu misalnya dalam bahasa ketika saya mengajarkan bahasa Perancis bahasa Arab atau apa itu artinya apa bahwa sebenarnya bahasa Arab itu lebih kaya ketika labeling-labeling apa yang diberikan dalam bahasa Arab itu sebenarnya gak cocok sama sekali misalnya ketika kita belajar taksin simpel kita bilang huruf ja ja kalau kita kan biasa di TPA kita itu diajari waton asal muni asal istilahnya mengajarkan sesuatu itu ya ya udah belajar tanpa apa dengan proses yang benar seperti apa ketika kita harus istilahnya apa huruf dengan sifat-sifat yang selama ini Arab di labelin keras atau apa saya tidak menemukan itu gitu ketika saya 30 tahun saya belajar ngaji jepulia ini salah apa ketika saya harus belajar lagi bahwa ternyata huruf-huruf Arab ini sebenarnya apa huruf-huruf yang sangat mulia ketika dipelajari gitu tapi ini tidak pernah diajarkan artinya ada sesuatu yang walaupun kita sendiri mungkin guru agama atau apa tapi tidak ada semacam apa ya handarbeni bahwa kita punya sesuatu yang yang besar dengan Islam kita tapi tidak menjadikan kita percaya diri seperti itu nah kembali lagi ke peradaban Islam jadi saya melihat bahwa fenomena saat ini ketika Islam di labeling dengan barat semena-mena di korupsi ini itu didefinisikan macam-macam tapi saya sungguh sangat mencari ketika tidak banyak orang Islam sendiri yang mampu mengklarifikasi kita tidak punya budaya mengklarifikasi misalnya ketika buku-buku Islam dibakar oleh peradaban barat terus diambil semena-mena tapi kita tidak punya kekuatan mengklarifikasi karena kita disibukkan untuk eh kamu mahdab itu saya ini saya itu kita tidak sibuk kita tidak menyibukkan diri untuk bersatu tapi kita sibuk untuk mencari perbedaan nah saya yang ada di benak saya gimana ini caranya menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita Islam Islam yang sebenarnya itu ini loh tidak seperti itu yang di istilahnya yang di dilabelkan semena-mena oleh mereka kita harus memulai dari mana ketika kita ingin kita sudah bisa bernostalgia tapi berbenah lagi itu harus seperti apa bersatu dulu atau apakah kita harus istilahnya memperbaiki pemahaman kita secara istilahnya apa ya seperti yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa Islam itu tidak cuma diangan-angan sebenarnya bisa dinalar ketika misalnya kita berbicara zakat bahwa segalanya di bersikap Pak jadi apa yang harus kita lakukan dulu sebenarnya bersatu dulu atau mendandani berbenah dengan pola pikir kita pada Islam terima kasih itu saja Assalamualaikum terima kasih Bu Dina dari LIP kita jawabkan dulu mungkin tiga terfadol Ustaz Fahmi baik pertanyaan pertama ini sangat personal gitu ya tapi kalau mau tanya mengenai apa yang diberikan oleh kontor ini soal lain jadi begini Pak prinsip pendidikan di kontor itu holistik bahwa seluruh yang dipelajari dan dialami oleh santri itu untuk mendidik jadi 24 jam itu pendidikan sampai dia santri di kontor menjadi bagian pembuang sampah itu pun mendidik ya ada santri yang di bagian bersih-bersih apa namanya kampus ada santri yang bagiannya apa namanya nyiram-nyiram tanaman ada santri yang bagiannya menjaga keamanan semuanya untuk mendidik jadi di kontor tidak ada bellboy yang nyupir pun santri yang menyedih yang jaga toko pun santri jadi disana itu sebenarnya bukan hanya lembaga pendidikan tetapi lembaga kehidupan jadi kita dididik bagaimana hidup nanti di masyarakat hidup mandiri hidup menghormati hidup ikhlas jadi tidak ada pelajaran keikhlasan disana itu tidak ada pelajaran moral moral adalah bagian dari kehidupan di dalam kampus itu jadi kita ini tidak tidak belajar wisdom kita itu merupakan living wisdom wisdom yang dihidupi jadi bagaimana caranya supaya ikhlas ya seluruh pimpinannya ikhlas tidak ada interes apa-apa gontor yang sebesar itu orang gak ngerti prinsip ini misli mikirnya gini santri 4000 kia ini mesti suki itu pikiran orang matre tidak ada satu peserpun SPP nya santri disentuh oleh kiai tidak ada ini sudah wakaf masalahnya jadi semua dana-dana yang dikumpulkan oleh santri untuk santri lagi makanya disini gontor tidak dibantu oleh siapapun gak patean dibantu pemerintah sedikit gak ada artinya bantuan itu sedikit kita mendapat bantuan 500 juta kecil mendapat bantuan 1 miliar kecil karena kita mempunyai sumber yang lebih dari itu itu satu nilai kemandirian itu semuanya merupakan sebuah sistem jadi kalau putra bapak nanti hidup disana sekolah disana itu harus menghayati ini semuanya dan menghayati itu secara berperingkat kelas 1 yang didapat 10% kelas 2 3% semua anak mendengarkan semua apa yang diomongkan kiai dan yang diomongkan kiai itu adalah nilai kita berbicara kehidupan kita berbicara prinsip kehidupan kita berbicara tujuan kehidupan kita berbicara mengenai tauhid kita bicara apa saja kadang-kadang kita membicarakannya itu diulang-ulang supaya sandri itu ingat sebab kalau kita berbicara ini karena sekolah menengah lain kalau di universitas kalau kita berbicara sekali kemudian sulit dipahami itu anak-anak tidak akan mengerti setiap kali pidato kita harus mengatakan sesuatu yang filosof hidup hidup sekali hidup yang berarti khairun nasi anfa'um linnas itu anak-anak suruh mengulang-ulang berkali-kali anak kelas 1 sampai kelas 6 bisa living wisdom jadi kita hidup dengan nilai karena dengan nilai itu kita hidup bayangkan kalau anak-anak itu dimotivasi dengan sesuatu yang nanti kamu akan menjadi kaya akan nanti kamu akan menjadi orang yang apa namanya bisnisman anda menjadi orang yang menjadi pimpinan menjadi politisi bukan itu kita mendidik anak menjadi orang yang berarti masih kurang jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi ilmu apa yang tidak digunakan di sana itu semuanya berguna ilmu agama ilmu umum dua-duanya seimbang jadi kalau anak gontor itu mampunya adalah menguasai hal-hal yang berbau ulum syariah ya bakatnya di situ tidak bisa dipaksa untuk belajar matematik dan memang begitu patahnya anak gontor yang bakatnya ke timur tengah yaudah kita kirim ke timur tengah ada anak-anak yang matematikanya itu selalu 10 ini yang hafalannya lemah nah memang ada anak yang begitu kalau ini mesti terusannya ke ITS ke UGM dan lain-lain tapi bahasa Arab tetap bisa ilmu-ilmu syariah ya tahu sedikit-sedikit disini jadi disana itu disediakan semua alternatif orang itu potensinya menjadi apa berbicara pidato belajar memimpin organisasi dan lain-lain Pak Din Samsudin itu sejak masuk gontor itu memang senengnya pidato seneng sekali dan sudah baru masuk setahun dua tahun itu sudah ngalahkan yang senior-senior sudah menjadi singapodium orangnya kecil pendek tapi bicaranya itu berani itu yang dia bawa keluar setelah tamat dari gontor ya jadi potensi mana yang akan anda kembangkan itu yang akan anda apa namanya akan anda bawa ke masyarakat sama dengan Pak Kiai Hasim Mujadi itu disana menjadi pimpinan organisasi dia sudah leadershipnya itu sudah kelihatan makanya disitu dia meniti dari ketua ranting ketua cabang ketua wilayah NO menjadi PBNO disitu banyak contohnya itu Pak kalau menteri agama ini murid saya dulu saya ngajar beliau dia pemain basket yang ya biasa-biasa aja menurut saya dia dia bukan ketua organisasi ya bukan ketua organisasi tidak juara pidato juga ya menurut saya ya murid saya yang biasa kalau sekarang yang menjadi wakil menteri luar negeri itu dulu dengan Pak Din juga masuk bersama saya orang ini memang sangat aktif dalam semua kegiatan olahraga bisa pramuka dia seneng dan dia pintar main gitar sehingga dia ini orangnya bisa menggerakkan makanya ketika menjadi diplomat semua KBRI yang dia ada di dalamnya situ aktif bisa bisa gitar mengumpulkan anak-anak muda yang di KBRI itu dan bisa menjadi imam sholat dan menjadi khotib ini kalau di diplomat ini prestasi yang luar biasa dan cirinya tadi karena belajar kehidupan semua yang dihadapi diselesaikan maaf aja ini cirinya anak gontor anak gontor itu paling mudah dihadap bekerja dan dipekerjakan ya karena memang seneng kerja etos kerjanya sudah dididik selama beberapa tahun di sana dengan ikhlas tadi itu jadi innamal a'malu bin niat al ikhlasu ruhul amal itu sudah ngelotok semua dan sudah dikerjakan jadi kalau bapak sekalian ke gontor lihat bagaimana ustad-ustad menyuruh santri-santri itu persis sama dengan seorang TNI menyuruh bawahnya bahasanya militer itu apa tanda keikhlasan jadi siap tapi bukan siap seperti militer di perintah siap kamu sekarang berangkat ke Solo menjemput tamu dari kementerian dalam negeri siap berangkat itu sudah SOP nya sudah tidak jelas tidak ada yang tanya saya dapat honor berapa tidak ada itu haram hukumnya di gontor tidak ada keikhlasan itu berkunyi materi di sana selalu dibunyikan ayat itu sebenarnya kurang pak menerangkan gontor ini mesti berjam-jam berminggu-minggu dan berbulan-bulan makanya harus mengalami tidak bisa diomongkan baik yang kedua bagaimana membangun peradaban yang sekarang ini didominasi oleh barat salah satunya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan tadi karena problem yang paling akut adalah dominasi ilmu pengetahuan saya ini muridnya Profesor Alatas yang tadi Pak Agus di sana itu Profesor Alatas ini sangat gencar dengan programnya islamisasi ilmu pengetahuan kenapa perlu diislamkan ilmu pengetahuan karena di dalam ilmu itu terdapat sebuah keyakinan atau basic belief orang-orang barat bukan keyakinan agama saja keyakinan ideologi keyakinan terhadap sekularisme keyakinan terhadap kapitalisme dan lain sebagainya yang masuk ke dalam ilmu pengetahuan nah itu problemnya dan itu yang harus dimasukkan ke dalam ranah pandangan hidup islam konsep-konsep islam nah bagaimana caranya kita buat tradisi itu sekarang ini sudah mulai wacana mengenai integrasi wacana mengenai islamisasi ilmu pengetahuan di perguruan di perguruan di perguruan di perguruan islam nah ini harus terus berlangsung salah satu produk dari itu adalah munculnya ekonomi syariah nah disitulah akan bangkit peradaban ilmu di dalam islam otomatis dan itu anda jangan kemudian bertanya kapan pak kira-kira kita bisa bebas dari hegemoni orang barat itu bukan persoalan tahun dia persoalan generasi kemudian mengenai bahasa arab bahasa arab itu memang bahasa yang sangat kaya makna bahkan kata-kata ilm itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun karena di dalam ilm itu ada iman ada amal nah kalau kita terjemahkan sain itu menjadi ilm para saintis itu akhirnya menjadi ulama wah gak rila saya ya Albert Einstein adalah seorang ulama dalam bilang enggak mungkin nah tidak mungkin jadi sain itu tidak bukan ilm ya manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minawahi labudan coba ilmu kok bisa menambah petunjuk berarti ilmunya itu adalah ilmu yang berdasarkan kepada keimanan nah ini bedanya makanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang kaya makna kalau dalam bahasa Arab ada namanya ismun mustarok satu kata di dalamnya ada sekian banyak kata kata din itu ya itu bisa menjadi macam-macam day nunah ada dayan ada day nun ada duyunda wah banyak sekali dan artinya berbeda-beda bagaimana bagaimana supaya kita tumbuh percaya diri nah disini orang Indonesia ini memang kadang-kadang suka dengan bahasa Inggris bisa bahasa Inggris tapi yang aneh itu benci bahasa Arab nah ini menurut saya ada satu kelainan jiwa ini betul orang solatnya aja bahasa Arab kok dia membenci diri sendiri ada kelainan ini ya kalau gak bisa bahasa Arab jangan membenci gitu ya ya meskipun benci adalah tanda cinta gitu ya lama-lama dia akan mencintai juga persoalannya dia gak bisa bilang aja gak bisa nah ini problem kita sekarang ini adalah dikuasai oleh bahasa-bahasa yang itu jauh dari bahasa Arab itu problemnya nah sampai sekarang kalau ada orang ngomong jangan ke Arab-Araban ini yang yang memang ada ada kelainan disitu orang yang ngomong ini pasti gak bisa bahasa Arab ya maaf aja ada orang yang namanya ya maaf menyinggung ramah orang ya Gunawan Muhammad Arab tuh Muhammad kan ini yang orang gak suka bahasa Arab lah namanya aja Arab dia harus ganti nama mestinya itu nah ini jadi supaya kita percaya diri bagaimana nah ini ini soal soal masing-masing ya anda percaya dengan sebagai muslim atau tidak nah itu dan di depan apa masyarakat non muslim pun sebenarnya kita tidak ada sesuatu yang yang kita minderkan bahkan saya ini diajari oleh guru saya guru saya ini profesor Al-Atas sekolahnya di negara barat gak pernah di negara Arab ya di negara barat itu dia berhadapan dengan pembimbing-pembimbing yang orang bule dan orientalis ya selama bimbingan itu ketika bimbingannya dia betul dia apa yang ditulis Al-Atas kamu harus begini 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 itu yang diomongkan pemimbing dan dia ini murid yang kalau mungkin agak kurang ajar anda sudah benar prof tapi kenapa anda gak masuk islam ini murid kurang ajar itu ditanya A.J. Arbery itu dia cerita kepada saya saya katakan pada A.J. Arbery anda benar memahami tasawuf tapi kenapa anda gak masuk islam yang kedua adalah Toshihiko Izutsu yang menulis dengan God and Man itu buku yang sangat menarik sekali membicarakan konsep Allah dalam islam yang menggunakan teori semantik benar karena Al-Atas ini benar ditanya itu kenapa anda gak masuk islam oh begini katanya saya ini ingin mengajari orang Jepang supaya berpikir rasional seperti yang ada dalam islam kalau saya masuk islam orang gak akan terima saya itu alasan dia begitu jadi maunya dia itu dia ngajar ilmunya dia tidak terlibat gitu loh saya ada diam-diam nah ini yang saya pelajari dari atas jadi atas mempesannya ini anda harus percaya diri you must be very confident facing the western scholars dan orang barat itu tidak semuanya pinter pinter dalam soal islam kalau dia menguasai fikir dia gak menguasai akidah kalau dia menguasai visafat islam dia gak ngerti fikir di orientalis itu seakan-akan pinter ilmu islam enggak juga jadi jangan minder kalau ada orientalis bicara islam ngerti bahasa arab enggak usah minder ngerti ini meiku ikut nah kita ini orang islam mengamalkan syariah akidah kita juga tahu ya bahasa arab titik-titik kemudian kita juga memahami fikir mengamalkan mawaris dan sebagainya kenapa minder oh mereka itu cuma ilmu dan itu hanya bagian kecil dari ilmu islam dan tidak mengamalkannya harus percaya diri jadi kalau kita ditanya oleh mereka mengenai islam kita harus menjawab saya tidak menjelaskan tidak bisa menjelaskan tapi saya mengalami pengalaman inilah sebenarnya yang sangat berharga I cannot tell you wah itu lah nutup-nutup kebodohan paling enak gitu terima kasih terima kasih kalau dijelaskan dengan kecepatan cahaya mungkin apa tidak bagaimana kalau dijelaskan dengan konsep dimensi yang lebih tinggi apa ruang waktu dan seterusnya dan seterusnya ya karena memang jadi begini jadi salah satu apa impian saya terkait dengan tradition itu nanti nah tapi bagaimana nanti kitab al-Iqtisot dari kayak al-Bakilani yang 2600 halaman yang berbicara tentang atom itu kemudian juga kita bahas seperti itulah ya nah ini kan belum ada lembaga yang seperti itu ya jadi memang apa Transen itu saya persiapkan seperti itu makanya sekarang jadi kalau tadi informasi tentang apa gontor gitu ya saya mau cerita tentang Transen sedikit nambai begitu ya jadi saya juga bersyukur dapat info langsung dari Ustadz Fahmi tentang apa tadi sekolah bukan lembaga kehidupan tadi ya bukan sekedar lembaga pendidikan ya nah jadi di Transen itu salah satu lab yang kita kembangkan itu adalah lab ayat-ayat semesta lab ayat-ayat semesta itu eksplorasi dari ayat-ayat yang kemudian kita terjemahkan dalam bentuk aktivitas jadi misalkan begini di dalam surat yasin itu kan disebutkan tentang manazil ya tentang tempat-tempat bulan gitu nah di Transen ini diterjemahkan menjadi observasi selama satu bulan ya jadi observasinya begini santri kita beri lembaran begitu kemudian kita minta untuk mulai tanggal satu ya tanggal satu komariah itu ketika bulan masih sabit itu anak santri kita minta ke tempat tertentu pada jam tertentu kemudian mengamati bulan ya lalu catet posisinya dimana bentuknya seperti apa lalu digambar kemudian ulangi dua mahrib berikutnya catet lagi gambar bentuknya posisinya dimana lalu gambar gitu ya itu per dua mahrib sampai kemudian mahrib ketika bulan itu sudah enggak ada ketika bulan enggak ada berikutnya nanti amati ketika subuh ya di tempat yang sama tapi waktunya subuh mengamati kalau mahrib tadi jam harus sama misalkan jam 18.30 itu terus dan di tempat yang sama besoknya juga begitu tempat yang sama tapi jamnya tentu beda karena subuh kan dimati lalu dua subuh berikutnya dilakukan ulang dua subuh berikutnya dilakukan ulang gitu ya terus gitu tidak tiap hari kita selang-seling gitu nah jadi kemudian hasilnya itu kan ada gambar ada posisi lalu nanti di plot itu kayak apa nah dengan cara sepertilah santri itu kemudian memahami makna makna hasil di dalam teks itu jadi kita tidak lagi berhenti pada kata-kata tapi karena ini berbicara tentang alam selama ini kita memang melihat fenomena alam tapi kan kita enggak pernah serius bahwa sebenarnya posisi bulan itu tiap saat bergeser gitu loh kalau kalian melihatnya pada jam yang sama dari tempat yang sama tentunya gitu loh ya itu nanti ada kemudian apa ada bentuknya perubahan bentuknya juga kelihatan jadi disini memahami teks tapi langsung mengamati alam dari satu ayat itu kemudian kita confirm selama satu bulan jadi seperti itu nah yang paling fenomenal itu adalah penentuan observasi bulan purnama jadi santri sudah kita ajari astronomi pengantar astronomi ketinggian bulan lalu kita ajari juga menghitung nah biasanya yang ambil kita kasus itu ketika mahrib bulan itu di bawah ufo nah ketika purnama bulan di bawah ufo misalkan 5 derajat di bawah ufo berarti dia akan muncul ke atas ufo itu 20 menit setelah maghrib nah ini hitung-hitungannya nah itu anak kita bawa ke pantai ya anak kita bawa ke pantai kalau cuaca cerah maka apa prediksi ini akan akan teramati gitu loh ya nah maka kita dapat dua hal disitu anak akan menjadi percaya pada kekuatan nalar pada kekuatan akal bahwa begitu powerfulnya akal kita gak ikut-ikut ngotak hati bulan dia muncul tapi kita bisa memprediksi dengan akurat yang kedua karena itu kita amati saat mahrib suasana langit itu warnanya apa ya ini membuat suasana hati kita sadu begitu itu begitu bulan muncul itu santri khususnya yang paling ngokong paling nakal itu takbirnya paling kencang itu udah gak sudah di komando itu ikhlas takbirnya seperti tadi sama-sama ikhlasnya jadi ini lab yang sudah menyatukan intelektualitas dengan spiritualitas otomatis gitu loh nah kita kan selama ini kan gak bisa merah dan itu kan alam dan itu ada tagnya gitu loh jadi itu salah satu apa konten transign yang ini buku wajar yang sekarang sebenarnya sudah selesai itu adalah The Beauty of Limit The Beauty of Limit saya berbicara tentang konsep dasar kalkulus tapi saya walih dengan fenomena bulan purnama saya walih dengan katalah pengamatan yang dikira apa gitu ya nanti di ujung kemudian kita ketemu nah itu loh ya nah konsep seperti inilah yang katalah belum ada di sekolah-sekolah kita selama ini jadi Quran ya Quran matematik ya matematik fisika ya matematik fisika gak pernah ketemu nah itu yang apa kita pertemukan di trend science ya kita harapkan nantinya apa terkait dengan rasa percaya diri membaca kitab-kitab dan itu sudah saya belanjakan buku-buku anak-anak jadi kalau di Indonesia itu seperti bukunya Alex apa Alex Tindo Gramedia buku anak-anak tentang bumi tentang bulan tapi ini saya belanjakan di Saudi jadi berbahasa Arab jadi santri nanti membaca buku itu bahasa Arabnya sederhana tapi sudah bahasa-bahasa tentang bumi bahasa tentang mudunur mustakbal kota-kota masa depan tentang robot tentang safari lan ujung perjalanan ke antar bintang dan lain-lain seperti itu itu yang kita rancang untuk trend science jadi melengkapi cerita karena pesantin ke depan kan gontor dan trend science masa gontor aja yang cerita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya tadi ada pertanyaan yang belum kejawab kayaknya mengenai mana yang didahulukan apa namanya supaya kita percaya diri apakah kita harus persatuan dulu saya kira tidak ada yang diprioritaskan untuk membuat untuk menghasilkan ilmu pengetahuan kita perlu komunitas komunitas itu perlu persatuan tetapi anda bersatu tanpa ilmu juga gak ada gunanya paling ujung-ujungnya ke partai politik kerumunan aja partai politik itu juga gak ada ikatannya ikatannya kita mau pemilu aja jadi menurut saya partai politik kita ini terus terang untuk mengatakannya tidak efektif untuk membangun peradaban karena dengan berambisi berkuasa atau ambisi kekuasaan pertanyaannya adalah apa yang engkau berikan kepada umat dengan kekuasaan itu belum dijawab ternyata banyak sekali tidak usah gubernur bupatinya problem-problem keumatan yang tidak diselesaikan dengan baik di parlemen sekarang kita menghadapi rancangan KUHP yang di dalamnya kawan-kawan kita ini sedang mengusahakan bagaimana kekerasan seksual yang asalnya adalah dari LGBT kekerasan laki-laki terhadap anak laki-laki dimasukkan ke dalam undang-undang itu masih alot makamah konstitusi sudah menolak untuk memasukkan itu dalam delik hukum jadi ke depan ini karena ada LGBT akan ada pelacuran laki-laki tapi tidak ada hukumnya di dalam pasal itu siapa yang memperjuangkan orang-orang kita yang kita pilih melalui proses politik dan ternyata mereka tidak tidak aware mengenai hal itu 4 tahun yang lalu kawan-kawan MIUMI juga mencoba untuk menghadang rancangan undang-undang kestaraan gender itu undang-undang yang sangat membahayakan keluarga membahayakan pendidikan Islam ketika kita menolak itu para anggota DPR dari partai Islam sekalipun tidak memahami problemnya apa masalahnya apa sih mereka baru bertanya kita udah ramai di belakang mereka baru bertanya berarti kepedulian terhadap umat Islam dalam bentuk undang-undang sangat kecil dia baru peduli kalau siapa yang jadi gubernur dia baru peduli nanti siapa yang jadi wapres dia peduli bagaimana nanti memenangkan pemilu setelah menang tidak penting mau ngapain itu itu problemnya jadi saya tetap yakin ilmu harus di depan politik harus di belakang untuk itu kita perlu mengembangkan tradisi ilmu pengetahuan tadi nah tradisi itu juga harus dimulai dari pendidikan yang serendah-rendahnya sudah banyak tahfid sudah banyak itu bagus cuma setelah tahfid ke atas ke atas ke atas ini nyambung ini yang perlu kita kembangkan apakah anak-anak tahfid tadi itu ke depannya bisa membawa hafalannya itu sampai dia di perguruan tinggi atau tidak itu kalau kita mempunyai katakanlah 100 dusen Indonesia saja yang pakar dalam bidang sain dan hafal Al-Quran luar biasa itu obsesi kita ke depan dengan itu saja kita sudah mengembarkan Indonesia apalagi tahu-tahu ada seorang presiden pakar ekonomi tahu-tahu dia hafid Al-Quran kayaknya langsung diturunkan sudah alergi oh ternyata hafid diturunkan kan pernah ada menteri yang diangkat kemudian ternyata dia seorang pakar dalam bidang manajemen dan sebagainya begitu tahu dia aktivis Islam dia diturunkan jadi kalau menjadi hafid itu harus diam-diam sekarang ini terima kasih terima kasih Ustaz Fahmi Zarkasih dan Bapak Doktor Gus Pulanto atas papanan-papanannya dan inspirasi yang menggugah kita semua untuk terus menggali khasana keislaman menjadikan Al-Quran sebagai kitab sumber ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu sesungguhnya makin asik membincangkan topik ini tapi kita dibatasi oleh waktu mudah-mudahan melalui seminar ini Islam dan peradaban ilmu serta beberapa catatan-catatan terkait dengan tugas kita membangun komunitas epistemik komunitas yang tidak hanya kongko-kongko tetapi juga membincangkan wacana-wacana keilmuan yang bersumber dari wahyu tadi itu mari kita akhirin dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin sebelum kami tutup kita akan persilahkan penyerahan kenang-kenangan dari Ketua Ikatan Dosen Muslim Indonesia kepada Narasumber Tafadol 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 Tafadol